Kita akan belajar bersama-sama tentang Kristus ini. Sebentar, saya share dulu. Oke, sudah kelihatan di sana? Kelihatan dan baik ya. Dan contekan saya tidak kelihatan kan? Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan? Ini kelihatan sudah? Kelihatan. Contekan saya tidak kelihatan kan? Tidak. Hanya memastikan saja. Biar seru. Oke. Sebenarnya kita akan belajar tentang Kristus. Kebenaran tentang Kristus ini menjadi sangat penting sekali dan menjadi sentral dari kekristanaan. Kenapa? Karena ada banyak pengajaran di luar sana yang menyimpang dari kebenaran firman. Banyak orang menciptakan Kristusnya sendiri. Menurut pemikirannya dia. Menurut caranya dia. Memandang sesuatu dan berlogika. Kalau bahasa dulu disebut dengan berfilsafat. Tapi kita akan belajar kebenaran tentang Kristus dari Alkitab. Itu yang menjadi sumber utama kita. Bukan dari pendapat orang lain. Tapi dari Alkitab. Dan hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Ternyata dari zaman dahulu kala, bahkan pada saat murid-murid masih hidup pun, sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan kebenaran tentang Kristus ini. Oleh karena itu kita akan pelajari dari abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Penyimpangan apa yang terjadi, sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Untuk seorang mengetahui sesuatu yang benar, seorang nggak perlu mempelajari semua yang salah. Nggak perlu. Cukup seorang tahu mana yang benar, maka seorang akan mengetahui mana yang salah. Kalau kita mengajari anak kita perkalian, 5 x 1 sama dengan 5. Kita nggak perlu mengajari yang salah-salah. Nah, 5 x 1 sama dengan 1 juta ya. 5 x 1 itu salah. 5 x 1 sama dengan 2 juta itu salah. Nggak perlu. Cukup kasih tahu 5 x 1 sama dengan 5. Ini yang benar. Tapi ketika dikasih soal 5 x 1 sama dengan 7, maka anak kita akan tahu itu salah. Nah, makanya kita akan pelajari kebenaran firman dari Alkitab Surah, dari kebenaran. Dan kenapa kita perlu melihat sejarah sedikit tentang penyimpangan-penyimpangan tentang kebenaran firman Kristus? Kita perlu melihat sejarah karena dari sejarah itu kita tahu penyimpangan yang ada saat ini pun ternyata itu tidak tepas dari sejarah yang sudah ada. Dari penyimpangan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kalau saudara yang hobi nonton di Youtube, nonton perdebatan-perdebatan antara Joshua Tew dengan Estasoro, Pauseng sekarang, dengan Adam Muriwali juga, dan sebagainya. Perdebatan-perdebatan yang seru sebenarnya. Tapi kalau kita tidak punya besi, kita tidak punya dasar, dan kita hanya berdasarkan logika kita saja, maka kita akan mudah terpengaruh dan terseret ke dalam pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Oleh karena itu, untuk mempelajari tentang Kristus, kita harus memakruhkan semua pikiran kita di bawah kebenaran firman Kristus. Nah, secara khusus, yang banyak ditentang yang jadi perdebatan juga tentang ketritunggalan Allah. Termasuk dari teman-teman kita, saudara di seberang sana juga, menentang tentang ketritunggalan Allah. Mereka susah mengerti. Kenapa? Karena mereka berpikir ketritunggal itu berarti Tuhannya tidak. Tritesme itu. Padahal kita tidak seperti itu. Nanti kita akan melihat bersama-sama secara pelan-pelan. Coba kita buka Alkitab kita dulu. Ulangan pasal 6, ayat yang keempat. Ulangan pasal 6, ayat yang keempat. Dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Alkitab. Tuhan itu Esa. Tunggal, saudara. Satu. Tapi kata Esa di sini bukan satu, dalam arti benar-benar satu, bilangan begitu. Tapi ini merupakan unity, kesatuan. Kata Ekat yang dipakai, itu menunjukkan kesatuan. Beda dengan kata Yaktib. Kalau itu benar-benar tunggal. Tapi kalau kata Ekat yang dipakai di sini, berbicara tentang kesatuan. Contoh lagi. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-24. Kita lihat. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging ini, kata satu yang dipakai, itu Ekat. Berarti seorang laki-laki dan seorang wanita yang menikah, mereka menjadi satu keluarga. Menjadi satu. Ekat. Kesatuan. Ada dua, tapi disebut satu daging. Menjadi satu. Kesatuan. Lalu juga bisa lihat kejadian pasal 34, ayat yang ke-16. Kejadian pasal 34, ayat yang ke-16. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Satu bangsa di sini juga pakai kata Ekat. Kesatuan. Dua bangsa bergabung menjadi satu karena ada perkahwinan di sana. Makanya disebut menjadi satu bangsa. Padahal ada berapa bangsa? Ada dua. Kata satu di sini, yang dipakai adalah Ekat. Jadi kesatuannya di sini adalah jama' sebenarnya. Tapi disebut satu. Alakita dalam kehakikatannya adalah satu, tapi memiliki tiga pribadi. Alakita ada berapa? Satu. Tapi punya tiga pribadi. Nah, bukti ketiga pribadian ini, sudah bisa lihat, lukas pasal 3, ayat 22. Mari kita lihat. Saya berharap ketika saya sebutkan ayat Alkitab, sudah bisa membukanya, tinggal membaca bersama-sama. Sudah baca di tempat saudara. Lukas pasal 3, ayat 22. Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkau lah anakku yang kukasihi. Kepada mulah aku berkenan. Bapak berkata begini, Engkau. Engkau ini selalu menunjuk kepada satu pribadi. Pribadi itu punya pikiran, perasaan, dan kendak. Enggak pernah saya berkata kepada meja, Engkau. Tapi kalau kepada pribadi, saya berkata, Engkau. Lalu kata, Aku. Aku ini menunjuk pribadi. Saya. Jadi dari ayat lukas 3, ayat 22 ini, kita bisa melihat di sana, Bapak menyatakan dirinya adalah pribadi, lalu dia juga menyatakan anaknya, yaitu Yesus Kristus adalah pribadi. Jadi kita bisa melihat jelas bahwa Bapak adalah pribadi, anak juga adalah pribadi. Termasuk dalam bahasa inaninya, seorang bisa lihat juga. Yohanes pasal 6, ayat yang ke-7. Ini saya hanya mengulang yang minggu lalu, sedikit yang sudah saya singgung. Yohanes pasal 6, ayat yang ke-7. Kita lihat bersama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata aku, berarti pribadi. Dia menunjukkan roh itu adalah pribadi, roh kudus itu adalah pribadi. Jadi kita bisa melihat, bapak, anak, dan roh kudus itu adalah pribadi. Tentang ketunggalan. Jadi kalau sudah ditanya sederhananya, di mana sih ada tiga pribadi? Surah bisa melihat kristiwa pembatisan Yesus, suara bapak dari surga, Yesus sebagai anak yang dibaptis, dan roh kudus turun, dan bentuk merpati di sana. Itu pernyataan yang sekaligus, tiga pribadi secara bersamaan. Tapi ingat, Tuhan kita bukan tiga, tapi satu. Ekat. Satu kesatuan. Allah itu satu. Bukan tiga. Nanti kita akan melihat, ada pandang-pandangan tentang hal ini. Kita akan masuk ke yang berikutnya lagi. Oke, di sana bisa kelihatan dengan baik. 2 Kerintus pasal 11, ayat yang ketiga sampai yang keempat. 2 Kerintus pasal 11, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Soalnya perhatikan, kekhawatirannya apa? Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain, daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain, daripada yang telah kamu terima. Kita ingat peristiwa kekhawatiran-kekhawatiran Paulus ini terhadap Jemaat Korintus ini, takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita lihat, waktu hawa dicobain oleh ular, masih ingat kan kejadian pasal tiga, ditapak saja kita. Iblis menawarkan Allah yang lain, Allah yang pelit, Allah yang berkata, bukankah semua buah dalam taman ini jangan kamu makan buahnya buka? Allah yang seakan-akan tidak mau memberkati. Iblis menawarkan Allah yang lain. Lalu hawa menerima tawaran itu dan memperjelas. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini jangan kami makan atau rabah. Tapi ular menggoda lagi. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Lalu singkat cerita, hawa memakannya dan jatuh di sana. Iblis selalu berusaha menipu kita. Sama, dalam kehidupan ini, Iblis sudah berusaha menawarkan Yesus yang lain. Yesus yang bisa disobok dengan perbuatan baik. Kalau kita baik, maka Tuhan akan baik. Kayak mesin Coca-Cola, masukkan uang 10 ribu, kita tinggal pilih mau yang mana. Yesus yang bisa kita klaim, yang kita seakan-akan begitu muar biasanya, sehingga kita bisa mengklaim, Yesus sehingga Ia harus memenuhi keinginan kita, itu Yesus yang lain. Seharusnya kita yang sudah mengenalkan sikap oleh Yesus, maka keinginan kita itu seharusnya keinginan Tuhan lah yang menjadi keinginan kita. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau seandainya ada keinginan kita pun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita siap merubah keinginan kita menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak Yesus yang lain. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang berada di sana yang tanpa kita sadari kalau kita tidak hati-hati, kita mudah sekali kita pengaruh di sana. Ada juga yang mengatakan Yesus yang memberikan masalah dalam hidup saya, Yesus yang memberikan penyakit dan sebagainya. Ini Yesus yang lain. Yesus yang saya kenal, dia adalah sumber kesembuhan, bukan sumber penyakit, bukan sumber masalah. Ketika kita menghadapi masalah seperti saat-saat ini, pandemi COVID, mungkin kita tidak bisa menjawab banyak hal. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Yesus yang kita punya, itu Yesus yang baik. Dia tidak merancarkan kecelakaan dalam hidup kita. Itu prinsip yang harus kita mengerti. Yesus yang kita punya adalah Yesus yang baik. Kalau kita tidak punya prinsip di sini, kita akan mudah sekali terombang-ambing. Jadi penyakit bukan berasal dari Kristus. Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, adalah Yesus yang sudah mati di atas kaya salib karena dosa-dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu Yesus yang kita kenal. Jadi bukan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sakit. Tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang sudah menanggung semua penghukuman akibat dosa kita lagi. Bukan Yesus dengan kasih persyarat. Oke, waktu kita belum mengenal Kristus, diberitahu. Kalau kamu percaya Yesus, maka dosamu sebanyak apapun akan disucikan, dibersihkan, dan kamu akan diselamatkan. Tapi setelah kamu terima Kristus, kamu harus melayani Tuhan, kamu harus doa, kamu harus memberikan persepuluhan, persembahan, dan sebagainya. Kalau enggak, maka kamu akan masuk ke perang. Ini berita baik menjadi berita buruk ketika sudah berada dalam gereja. Setelah Yesus yang kita kenal, Yesus yang menyelamatkan, dan sekali Dia menyelamatkan kita, kita menjadi anak Allah, sekali anak tetap anak untuk selama-lamanya. Keselamatan yang diberikan bukan tergantung pada perbuatan kita, tapi tergantung pada perbuatan Yesus yang sudah menanggung semua penghukuman akibat dosa kita di atas Yesus. Jangan sampai kita terjebak dalam Kristus yang lain, apalagi memberitakan Kristus yang lain. Bahaya. kalau dalam zaman Alkitab jelas, Yesus yang lain itu berbicara tentang Yesus plus Kuntaurat. Yesus plus perbuatan. Atau Yesus plus perberitaan supaya kita berkenan. Itu Yesus yang lain juga. Yesus yang kita sembah, Dia menawarkan keselamatan kepada saudara dan saya karena kasih karunianya, yang murni kita terima melalui iman. Iman. Biarlah yang menguduskan, membenarkan dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Segala dosa kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya telah dikuduskan olehnya. Makanya kita perlu mengenal Kristus yang benar. sehingga kita tidak mudah terumbang-ambingkan. Kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan pengampunan, kita berbuat baik karena kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, kita adalah anak Allah, karena Allah kita Allah yang baik dan dia tinggal dalam kita, Allah yang tinggal dalam kita itulah yang mendorong kita untuk berbuat baik, untuk mengasihi. Itu Yesus yang kita kenal. jadi Yesus yang lain di luar yang kita kenal itu, itu merupakan bidat atau ajaran yang menyimpat. Kita bisa berkata seseorang itu, kalau dia berbeda, cara baktisan, cara ibadah, kita tidak bisa cek orang itu sesat. Oke lah. Pandangan tentang cara bekerja, dalam hal-hal tertentu, mungkin kita tidak bisa cek orang itu sesat. Tapi kalau dia sudah memberitakan Yesus yang lain, contohnya, yang mengatakan Yesus itu bukan Allah 100%, atau bukan manusia 100%, ini bisa kita kategorikan tidak atau sesat. Karena tentang Allah, tentang Kristus, ini merupakan hal yang prinsip. Karena itu kita perlu mengenal Kristus dengan benar. Karena itu dalam beberapa pertemuan kita ke depan, kita akan belajar tentang Kristus. pengenalan ini menjadi penting. Bahkan kalau kita lihat Yohanes 17 saat yang ketiga, mari kita lihat Yohanes 17 saat yang ketiga. Yohanes 17 saat yang ketiga dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau usus. Soalnya ternyata hidup kekal, itu bicara pengenalan. Pengenalan kita akan Kristus yang benar, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi kalau pengenalan yang salah, tidak membawa kita kepada kehidupan kekal. Ketika seorang tidak percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, maka seorang tidak menerima kehidupan kekal dari Kristus. Sekalipun seorang memberikan persembahan, memberikan persepuluan, bahkan memberi diri seorang untuk dibakar, tapi kalau seorang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juhan selamat di kita, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, kita tidak akan menerima kehidupan itu. Karena hanya Kristuslah yang bisa menerima dosa kita. Sesama manusia yang tidak bisa menerima dosa karena manusia yang berdosa. Makanya Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia yang tidak berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa. Menanggung penghukuman atas dosa saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya menjadi dibenarkan di dalam Kristus. Itulah Kristus yang kita sembah. Kristus yang menanggung semua penghukuman atas dosa saudara dan saya. Dan Kristus yang kita sembah ini, Tuhan yang kita sembah, yang menebus dosa kita, itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Jadi jangan dirubah dengan pengajaran kita atau pengajaran orang lain. Jangan sampai berubah hanya karena keadaan sukar, lalu kita berpikir Tuhan tidak mengasih kita. Tuhan mengasih kita. Buktinya apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makanya Roma 5 dan 8 akan tetapi alam menunjukkan kasihnya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan pengharapan kita di dalam Kristus tidak sia-sia. Karena Dia telah mengasih kita. Bukan karena perbuatan kita, itulah Yesus yang kita sembah. Yesus yang luar biasa. Ketika kita mengatakan Kristus begitu berkobarnya hati kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang penuh dan kasih karna dan kebenaran yang menyelamatkan kita dan seluruh luar biasa. Jangan mau kita tertipu atau disesatkan dengan Yesus yang lain yang berkata Yesus bukanlah Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan Yesus tidak bisa menegus dosa kita karena Yesus berdosa pasti kalau Dia bukan Tuhan. Kalau Dia manusia murni dan arti lahir kasih hubungan suami istri Dia pasti berdosa karena dosa Adam. Dan Dia nggak bisa menegus kita. Tapi karena Yesus yang kita sembah itu lahir dari roh Allah, roh Kudus. Mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya Dia menebus dosa kita. Dia yang tidak berdosa dapat menebus kita yang berdosa. Ibrani 13 saat yang ke-8 Ibrani 13 saat yang ke-8 Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah pada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi bukan karena peraturan-peraturan. Bukan karena hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat kita diselamatkan. Kita sudah belajar bahwa kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan kita. Hukum Taurat itu seperti cermin yang menunjukkan bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Makanya disini jelas dikatakan Yesus yang lain atau Injil yang lain. Ingat Injil itu di 1 Korintus 15 saat yang ketiga Yesus Kristus mati di atas kaya salib karena dosa-dosa kita dia dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Itu Injil. Kalau di luar itu di luar menciptakan Yesus yang mati karena dosa-dosa kita seperti oh Yesusnya digantikan waktu itu diganti dengan Simon. Itu bukan Injil. Yesus yang kita sembah Injil yang kita yakini benar adalah kabar baik tentang Yesus sudah mati di atas kaya salib karena dosa-dosa kita. Dan dia benar-benar mati sehingga dia dikuburkan. ingat upah dosa ialah maut. Makanya seluruh upah dosa saudara dan saya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kaya salib. Dia mengalami keterpisahan dengan Bapak di surga. Seorang ingat akibat dosa ialah keterpisahan. Dia mengalami itu. Namun kabar baiknya Yesus yang kita sembah karena dia tidak berdosa sesungguhnya. hanya dia menanggung dosa saudara dan saya alam maut tidak dapat menahannya. Pada hari yang ketika dia bangkit dan naik ke surga. Dan dia menawarkan keselamatan kepada saudara dan saya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang dekat. Amen. Percaya kepada Tuhan maka kita pasti diselamatkan. Itulah Injil yang sesungguhnya. Itulah Yesus yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mendengar Yesus yang lain. Mari kita lihat galetian pasal pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karna Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya apa dikatakan? Bukan Injil. Nakunya Injil kelihatannya seperti Injil tapi sebenarnya bukan Injil sebab yang dikasih oleh Tuhan. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Kalau Injil Kristus ini diputar balikan maka tidak membawa kepada keselamatan. lalu tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami memberitakan padamu terkutuplah dia. Nah yang gawatnya ada orang-orang membangun kebenaran berdasarkan mimpi. Berdasarkan penglihatan. Ini bahaya sekali. kalau mimpi penglihatan itu bertentangan dengan firman itu pasti bukan Injil. Jadi kita harus jelas saudara. Jangan percaya kepada orang yang naik turun surga lalu memberikan syarat keselamatan dan sebagainya. Yuk kita kembali kepada Injil yang sesungguhnya. Seperti yang kami katakan dahulu sekarang aku katakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepada suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima terkutuplah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari tusukan manusia atau tusukan alam? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudara aku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Zaman mula-mula saja rasu-rasu harus mempertegas tentang Injil yang sesungguhnya. Apalagi zaman sekarang begitu banyak penyelitian. Dan kita lihat pada saat Yesus bangkit penyesatan itu juga dilakukan oleh tua-tua yang ada pada saat itu. Coba lihat Matis 28 Nek ke-12. Dan sesudah gunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu. Artinya apa? Mereka sepakat. Mereka sepakat dengan prajurus-serdadu itu dengan tua-tua untuk menyebarkan berita bohong dan berkuat seperti yang dipesankan pada mereka. Dan cerita ini tersia di atas orang Yahudi sampai sekarang ini. Makanya dia tidak mempercayai bahwa Kristus itu bangkit. Kalau misal duki sampai sekarang tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Jadi iman kita kepada Allah itu bukan hanya mempercaya Yesus itu sumber berkat, Yesus itu sumber kesembuhan, Yesus itu sumber pertolongan, itu baik. Tidak salah kita percaya seperti itu. Tapi ingat, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru selamat kita. Saya ulang, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru selamat kita. Yesus yang sudah mati di atas salib karena dosa-dosa kita dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke sungguh. Iman yang mempercaya itulah yang menyelamatkan. Makanya jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita hanya percaya hanya ada satu Allah ya setan juga percaya surat Iblis juga percaya. Ya kubus 28 menjelaskannya tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menunjukkan tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan padamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tidak salah. Memang Allah itu satu. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi iman itu akan melayakan perbuatan dalam hidupan. Iman itu timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Kalau seorang mendengar firman Kristus tentang mengasihi maka muncul perbuatan dalam hidup saudara tentang mengasihi sesama. Seorang mengerti benar. ketika seorang mendengar firman tentang mengampuni muncul iman maka seorang akan mengampuni orang-orang yang menyakit hati semua. Itu iman. Tapi ada di area-area tertentu kita kena tipu muslihat. Kita belum mengenal kebenaran. Misalkan tentang memberi. Kita lebih takut kekurangan daripada memberi. Akhirnya kita tidak memberi. Itu artinya kita masih kena tipu Iblis dalam area-area tertentu. Ada banyak tipu muslihat Iblis. Makanya kenapa kita perlu firman. Setiap hari kita perlu belajar firman. Mengapa kita perlu belajar Kristologi? Kristologi itu ilmu tentang Kristus. Kenapa kita perlu belajar? Yang pertama supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Kristus dengan benar. Waktu kita mengenal Kristus dengan benar, maka kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpai hidup kita. Waktu kita mengenal kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentaman untuk selama lamanya. Firman Kristus itulah kebenaran. Yang kedua, karena Kristus adalah dasar gereja, fondasi. Kita harus selalu tentuji pada Kristus. Tidak ada seorang pendapat menatakan dasar yang lain, selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus. Kalau gereja dasarnya bukan Kristus, ini gereja bukanlah gereja. Gereja itu harus dasarnya Kristus, berpusat pada Kristus, menceritakan apa yang telah Yesus lakukan, menceritakan tentang janji-janji Kristus, menceritakan bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya menghasilkan buah-buah roh, sehingga orang-orang percaya ajaib, karena Kristus ada di dalam hidupnya. Pusat hidup kita adalah Kristus, bukan susilong, bukan seseorang yang lain, tapi pusat hidup kita, pusat dari gereja kita adalah Kristus, biarlah dasar iman kita, biarlah dasar untuk pertumbuhan iman kita. Jadi kalau gereja tidak memberitakan Kristus, itu sudah bukan lagi jadi gereja. Kalau gereja pusatnya pada keinginan, kedagingan, kesukaan manusia saja, itu sudah bukan lagi tentang gereja. Itu mungkin tempat motivasi, tapi kalau kita bicara gereja yang sesungguhnya, ketika selalu berbicara tentang Kristus, hati kita akan selalu berkobar-kobar. Setiap kali saya bicara tentang karya Kristus, keselamatan, ada sesuatu yang terus membakar hati ini, yang membuat saya semakin terkakum-kakum akan Kristus. Waktu saya berbicara pada selera hati ini terus banyak hal tentang Kristus. Biarlah hidup kita terfokus hanya pada Kristus. Kristus adalah dasar dari gereja. Kristus adalah kekuatan Allah. Lalu kita mengalami pemberitaan, kita melihat pemberitaan Kristus, tak sebanding. Sangat tak sebanding. Barusan tidak bisa makan, kita berpikir, kita berbicara ikut Yesus, tak sebanding. surat yang dikasih oleh Tuhan, waktu setiap pagi kita nikmati firman Kristus, hal berlaku dalam hidup kita. Maka kita akan terus bertumbuh menjadi semakin kuat. Semakin hari, semakin kuat. Semakin hari, semakin kuat. Sehingga ketika ada masalah datang, kita tetap berdiri terdiri pokok di dalam Kristus. Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan kalau kita memenuhkan jalan keluar, memenuhkan kebenaran seluruhnya, memenuhkan kehidupan yang seluruhnya hanya ada dalam Kristus. Kebenaran Kristus memerdekakan. Ini memerdekakan sekali surat. Dari dulu saya menjadi anak Tuhan, percaya pada Tuhan, ketika saya belum belajar kebenaran, saya belum mengerti tentang krisis dengan benar, hidup saya lelah dan capek. Mungkin saya selamat, tapi karena kebodohan saya, seharusnya saya bisa menikmati hidup damai, dan suka cita dalam Tuhan, tapi mengalami kelelahan, karena fokus hidup saya pada diri saya. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita hidup dalam keselamatan, atau mengerjakan keselamatan itu, menanggalkan kehidupan yang lama, dan hidup dari kebenaran kebenaran, kemerdekaan dari kemerdekaan dan kemenangan demi kemenangan. Karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Dan jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Dan supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Bukan akan memerdekakan kamu, telah. Sesungguhnya saudara dan saya yang sudah merima Yesus jadi Tuhan dan Juru selamat adalah orang-orang yang telah merdeka. Merdeka dari penghukuman alam, merdeka dari perbudakan dosa. Namun kenapa kita masih perlu firman? Karena masih banyak di pengurus dan pikiran kita ini yang harus ditaklukkan di bawah kebenaran firman Kristus. Ada benteng-benteng keampuhan manusia, nilai-nilai budaya manusia yang salah mungkin, yang tidak berdasarkan pada firman, itu harus kita runtuhkan. Nilai harga diri kita, yang berdasarkan perkataan orang, berdasarkan apa yang kita pakai, berdasarkan jabatan kita, berdasarkan gelar kita, harus kita runtuhkan. Karena itu bukanlah nilai harga diri kita. Sesungguhnya firman berkata, harga diri saudara dan saya seharga darah Yesus Kristus. Wow, itu memerdekakan sekali. Ketika surah dihina oleh orang, ketika surah berbuat baik, surah disalah mengerti, surah dihina dan sebagainya. Surah kita menikmati damai secara Tuhan, surah menikmati kemerdekaan dan kenapa? Karena surah tahu Kristus lah segala-galanya. Kristus lah jadi pusat dalam hidup kita. Orang boleh berkata buruk, tapi selama kita hidup benar sesuai dan keberan timan Kristus, kita akan mengalami damai secara Tuhan. Jadi, Kristus lah yang membenarkan, memutuskan, dan menembus kita, bukan perbuatan kita. Pengajaran sesat tidak akan dapat menyesatkan kita bila kita mengenal Kristus teman-teman. Ada banyak penyesatan di luar sana. Tapi kalau kita mengenal Kristus yang benar, kita tidak akan menyesatkan. Nah, kita akan melihat permasalahan-permasalahan esensi dalam Kristologi atau Petri Tunggalan, itu selalu seputarnya area ini. Nanti kita akan lihat bidat-bidat yang ada dari abad pertama dan seterusnya. Seputarnya tiga hal selalu bicara tentang keilahian Kristus. Apakah Yesus Allah atau manusia? Dan perpandangan Yesus itu manusia karena dia lahir dari manusia. Dia tidak mungkin Allah. Kalau Allah tidak mungkin menderita. Karena seperti ini sangat menekankan sifat kemanusiaan Yesus. Tapi ada juga yang berkata Yesus itu bukan manusia. Yesus itu Allah. Lihat dia buat mujizat bangkitkan orang mati. Dia dikandung oleh Allah. Sehingga tidak ada lagi sifat kemanusiaannya. Jadi waktu dia datang ke dalam dunia ini itu Allah yang menampakkan dirinya. Sangat menonjolkan kealahan Kristus. Tapi ada lagi yang berkata begini. Yesus itu adalah pribadi Yesus terdiri dari dua pribadi. Pribadi manusia dan pribadi Allah. Nah ketika dia disalibkan itu pribadi manusia dengan sifat manusianya yang mengalami pemberitaan. Allah tidak mengalami pemberitaan. Waktu dia buat mujizat itu pribadi Allahnya yang membuat mujizat. Jadi bingung semuanya. Makanya ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. kita akan pelajari pelan-pelan. Lalu kita melihat pemasalahan yang lain tentang sifat dan kepribadian Kristus. Kristus memiliki berapa sifat dan berapa pribadi yang tadi. Ada yang berkata Kristus punya dua pribadi dan dua sifat. Ada yang satu pribadi, satu sifat. Ada yang satu pribadi, dua sifat, dan sebagainya. Jadi mana yang benar ini? Lalu eksistensi Kristus. Kapan Yesus ada dan menjadi Allah? Kalau Yesus itu lahir dari Rahim Maria, maka dia bukan Allah karena dia ada mulainya sejak dia lahir. Wah, ini kan menarik untuk kita pelajari. Cuman tidak usah pusing-pusing dengan pengajaran-pengajaran sesat. Hari ini saya cukup penuh tahu saja sehingga kalau sudah nonton di Youtube atau ada teman mengajarkan saudara bahwa Yesus ada ciptaan. Kemudian Yesus itu manusia yang spesial. Dia bukan manusia, dia juga bukan Allah, tapi dia di antara manusia dan Allah. Nah, ini bahasa-bahasa yang cukup seru sebenarnya. Makanya nanti kita akan terus pelajari bersama-sama. Kita akan bahas dan ini menjadi hal yang menarik. Oke, sebelum kita lanjut, sampai sini dulu, kira-kira sudah mulai muncul rasa penasarannya, ingin tahunya atau bagaimana. Dan yang menariknya, mereka juga punya argumen loh. Kalau mereka berkata Yesus adalah manusia, argumennya jelas. Karena dia lahir dari Maria, manusia dia, bukan Allah dia. Dan dia dimudiakan, diangkat menjadi anak Allah ketika dia dibaptis. Makanya Bapak mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Semenjak itulah dia menjadi anak Allah. Karena Yesus itu adalah pribadi yang baik. Karena Yesus itulah yang bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Ada banyak pengajaran-pengajaran seperti itu. Dan secara logika-logika, mungkin kalau kita hanya berdasarkan logika, terlihatnya masuk atas. Tapi kita mesti tetap berhati-hati di area sana. Oke. Sampai sini ada yang mau menceritakan sesuatu dulu atau ada contoh kasus yang pernah sudah nonton di Youtube. Yang bisa sudah ceritakan. Kira-kira atau sudah pernah dengar pengajaran, yang Allah itu Bapak. Di bawahnya Bapak itu baru ada anak. Jadi ada levelnya. Yesus lebih rendah daripada Allah Bapak. Dia Allah tapi lebih rendah. Lalu setelah anak baru ada Rok Kudus lebih rendah lagi. Ada yang mengatakan Rok Kudus itu cuma sebenarnya puasa. Bukan pribadi. Ada yang pernah nonton-nonton sesuatu mungkin bisa cerita sedikit sebelum kita masuk. Saya pernah dengar Pak. Silahkan. Pengajaran bahwa sebenarnya anak Allah itu kan ada tiga katanya. Yang pertama itu ada tiga. Yang pertama itu adalah Yesus kemudian Lucifer dan kemudian Adam. Nah kemudian Adam kan gagal Pak. Ya Adam gagal. Terus Lucifer juga gagal. yang diturunkan ke dunia untuk benar-benar menjadi ini yang sesuai dengan rencana Tuhan lagi. Anak Allah yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah itu masuknya apa ya Pak? Pengajaran apa ya Pak? Yang anak Allah tiga itu terserang kalau dari sejarahnya saya belum lihat penggolongannya nanti. Itu kan penafsiran dia sendiri. Untuk Yesus berhasil ya. Kalau gagal turun lagi anak yang mati pun. Gak tahu ada berapa anak. Makanya harus didefinisikan dulu anak Allah ini maksudnya apa? Apa definisinya kategorinya? Kita ini anak Allah bukan? iya anak Allah kita juga disebutkan anak Allah kan? Tapi anak Allah yang dimasukkan yang apa definisinya dulu yang memang harus saya ngeliatnya seperti kalau kan waktu beberapa tahun lalu ada film film The God of Egypt itu Dewa-dewa Mesir The God of Egypt waktu saya lihat film itu saya melihat pengajaran itu jadi malah mirip ke situ pengajaran makanya saya pikir wah ini kayaknya niru dari budayanya Mesir kalian saya juga gak ngerti memang ada banyak ada banyak mitos-mitos juga yang masuk kemudian buku-buku yang menyimpang juga sekarang mulai booming juga kan Injil Barnabas dan sebagainya gitu ya jadi makanya kita kalau mau ikutin semua kita akan kesulitan tapi yang penting adalah kita harus mengenal krisis yang benar bagaimana sehingga kita tidak mudah diombang ambingkan mungkin ada lagi yang lain gak apa-apa kita cerita-cerita dulu apa yang seorang dengar nanti baru kita lihat bidat-bidat yang ada baru nanti seorang bisa menganalisa kira-kira masuk kemana ada lagi ya Pak ya Pak Gatot silahkan kalau tentang Allah Tritunggal saya dari sekolah dulu sudah pernah mendengar itu Pak makanya dari dulu saya ter apa namanya tergelitik atau pengen cari tertarik ini apa kalau Allah Tritunggal ini apa bagaimana cara cara menjelaskannya dulu saya pernah baca buku Hamran Amri Pak kalau pernah dengar yang baru percaya Tuhan kan sama Yusuf Rodney dulu yang baru percaya Tuhan dari situ saya ikutin kebenaran mereka waktu itu bahwa Allah Tritunggal itu dulu satu Allah tiga predikat itu Pak yang seperti dia sebagai direktur kalau ini sebagai sekitir dan sebagai bapak rumah tangga nah itu dulu tapi terus ada lagi pemahaman lain di gereja gereja mana itu terus bahwa Allah itu seperti segitiga sama sisi seperti juga saya bingung lagi Pak segitiga sama sisi satu alat tapi tiga sisi seperti itu ada di penjelasannya waktu itu ada juga seperti air wujud padat gas atau cair uap seperti itu juga penjelasannya nah dari dulu seperti itu yang saya pernah dengar tapi lambat tahun setelah ada pemahaman ini saya lebih merupi lagi gitu Pak terima kasih oke jadi memang ada banyak ilustrasi yang dipakai untuk menjelaskan tata alahan juga dan mereka juga misalkan kamu sabelianisme mereka menjelaskan Allah itu satu pribadi cuman punya tiga peranan bapak berperan dalam penciptaan lalu selesai peran penciptaan dia turun jadi Kristus lalu menjadi roh kuris tapi itu sebenarnya satu pribadi itu sabelianisme dan mereka mengilustrasikan misalkan pakai matahari matahari itu ada panasnya ada cahayanya lalu ada bendanya tapi itu sebenarnya satu nah gitu jadi ada banyak macam-macam ilustrasi gak apa-apa nanti kita lihat masuk kemana yang pada tercetain ini kalau yang tadi paronal tentang anak ala ada tiga tidak diperdebatkan sampai gimana-gimana gak pernah diperdebatkan baru itu saya tahu salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia juga mengajarkan itu oke ada lagi yang lain yang pernah mendengar tentang apa sesuatu yang lain gak ada sebenarnya itu sudah heboh gak ada oke kalau gak ada kita lanjut ya oke kita lihat pertikaian tentang Kristus dalam Tritunggal ini dari zaman dalut ala ini kehadiran Yesus Kristus ke dunia dalam inkarnasinya Yesus itu berinkarnasi bukan reinkarnasi jangan salah inkarnasi itu ala yang menjadi manusia kalau reinkarnasi itu istilah dari agama lain yang kita nanti mati lahir kembali menjadi apa menjadi apa itu ada inkarnasi tapi kalau Kristus tidak itu ala yang menjadi manusia dia berinkarnasi itu ya inkarnasi ini ala yang menjadi manusia kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ke dunia dalam inkarnasinya telah memunculkan berbagai pandangan tentang ibadah Yesus Kristus dalam sejarah gereja berikut ini adalah pandangan yang menonjol pelan-pelan ya kita pelajari bersama-sama monarkianisme menekankan kesatuan dan ketunggalan dari keilahian bukan kepribadian jadi penekanannya itu tunggal dalam keilahian sebagai ciptaan Yesus memiliki unsur ilahi itulah penampakan ala yang tunggal monarkianisme ini memiliki dua paham yang masing-masing menekankan aspek Kristologi yang sedikit berbeda kedua kelompok ini disebut dengan monarkianisme dinamis dan monarkianisme modalistik dinamis dan modalistik jadi monarkianisme ini begitu menekankan kesatuan Allah sehingga menolak Yesus itu sebagai pribadi sendiri jadi Yesus itu dianggap terpisah dari al-bafa mereka menolak itu Yesus adalah ilahi hanya dan mati bahwa kuasa Allah turun ke atasnya berdiam dalam diri Yesus dan mengangkatnya dengan kuasa ilahi saja mereka menolak Yesus adalah Allah coba kita lihat apa monarkianisme dinamis ini monarkianisme dinamis Yesus itu manusia biasa katanya yang bermoral tinggi ia menjadi ilahi karena kuasa roh kudus ini pandangan dari monarkianisme dinamis pandangannya Yesus itu manusia biasa cuma punya moral tinggi lalu ia menjadi ilahi karena kuasa roh kudus dasar teologi dari ajaran ini adalah mengagap bahwa istilah teos artinya Allah hanya berlaku untuk bapak sedangkan anak atau Yesus tidak layak untuk istilah tersebut karena hanya manusia biasa jadi monarkianisme dinamis ini pandangan yang Yesus itu diangkat menjadi putra Allah Yesus bukanlah semua-semua Allah melainkan manusia ilahi Yesus yang manusia itu pada saat ia dibaktiskan waktu dia dibaktiskan atau saat kebangkitannya diangkat menjadi putra Allah itu pandangannya jadi manusia biasa yang punya moral tinggi lalu menjadi ilahi karena kuasa roh kudus tapi bukan Allah kemudian monarkianisme modalistis monarkianisme ini modalistis seluruh kealahan ada di dalam Kristus Yesus itulah Bapak Yesus itulah anak Yesus itulah roh kudus bisa paham di sini jadi monarkianisme modalistis ini berpandangan monarkianisme itu kan menekankan ketunggalan Allah bisa nangkap ya jadi Allah ketunggal yaitu Yesus Yesus itulah yang berperan sebagai Bapak Yesus itulah yang jadi anak Yesus itulah yang jadi roh kudus ini monarkianisme modalistis dia ditolak oleh konsil Indonesia pertama tahun 330 sampai 379 yang ini cukup jelas sebelumnya kira-kira jadi Allah itu hanya satu pribadi intinya monarkianisme itu Allah itu hanya satu pribadi kalau dinamis tadi menekankan Bapak Yesus itu bukan Allah tapi kalau monarkianisme modalistis ini menekankan tentang Yesus yang adalah Allah jadi Yesus itulah Bapak Yesus itulah anak Yesus itulah Rokudus bisa paham sampai sini ini kalau di zaman sekarang sudah kenal yang namanya Yesus only atau oneness oke ya jadi sebenarnya itu dari zaman dahulu sudah ada sabelianisme juga mirip menekankan ketunggalan Allah yang memiliki tiga peran seperti yang Pak Gatot sampaikan jadi kalau seorang lihat oneness Yesus only itu bukan ilmu baru itu ilmu sudah ada dari zaman dahulu kalah pandangan yang sudah ada dari zaman dahulu kalah dan kita lihat lagi yang kedua sabelianisme sabelianisme ini Allah hanya satu pribadi sekali lagi monarkianisme menekankan satu pribadi sabelianisme juga menekankan satu pribadi yang memiliki tiga peran ketika memilihkan hukum Taurat dalam PL itu Bapak ketika berinkarnasi itu anak karya pengudusan itu roh kudus jamannya makanya zaman Bapak zaman anak zaman roh kudus kita dikatakan sedang berada dalam zamannya roh kudus seakan-akan Bapak tidak bekerja zaman sekarang seakan-akan roh kudus tidak bekerja pada saat penciptaan seakan-akan begitu karena apa sebenarnya satu pribadi jadi Bapak anak dan roh kudus itu sama satu pribadi cuma satu peran cuma memiliki tiga peranan peranannya ini yang membedakan seperti yang tadi Pak Gatot bilang kalau misalkan saya di rumah sebagai Papa kemudian di kantor sebagai sebagai gembala di gereja sebagai gembala ditampus sebagai dosen pribadinya satu susi roh memiliki peranan yang sama nah itu sabelianisme mirip dengan modalisme apa monarkianisme modalistik tadi oke tapi monarkianisme modalistik itu kalau zaman sekarang yang zaman modernnya makanya ada yang menyebut oneness Jesus only itu bentuk dari sabelianisme yang lebih terkenal memang sabelianismenya oke kemudian kita lihat lagi sebentar ya berikutnya adalah tritesme ajar ini memiliki satu tambah satu tambah satu adalah tiga yang berarti ada tiga ala yang berbeda ala Bapak ala Anak ala Rok Kudus ini merupakan bentuk politisme tritesme ini bagian dari politisme ada banyak ala ala itu ada banyak ya ma Yesus sebagai salah satu ala dari tiga ala yang berbeda Bapak juga sebagai salah satu ala dari tiga ala yang berbeda Rok Kudus tiba begitu ini kalau orang berpandangan tritesme kita bukan tritesme kita tritunggal ala itu satu punya tiga pribadi itu bukan tiga ala satu dalam kealahan kalau ini benar-benar tiga ala oke kita lihat lagi berikutnya berikutnya subordinasianisme subordinasianisme ini bicara tentang kriptunggal yang bersifat hirarki Bapak yang tertinggi setelah Bapak baru anak baru Rok Kudus itu subordinasianisme ya kemudian ada juga kristian sayang ilmu pengetahuan Kristen adalah pengenapan kedatangan Yesus yang kedua sebab itu ilmu pengetahuan adalah Tuhan nanti kalau sudah pelajarin tentang genostik nah itu sama mengandalkan pengetahuan oke sebentar kita buat lagi nah ini kriptunggalan itu Bapak anak Rok Kudus Bapak bukanlah anak Bapak bukanlah Rok Kudus Bapak juga bukan ya Bapak bukan anak Bapak bukan Rok Kudus anak bukan Bapak anak bukan Rok Kudus sebentar maksudnya disini ya Bapak bukan anak Bapak juga bukan Rok Kudus anak bukan Bapak anak bukan Rok Kudus Rok Kudus bukan Bapak Rok Kudus juga bukan anak tapi Rok Kudus adalah Allah Bapak adalah Allah anak adalah Allah satu Allah ini berusaha menjelaskan tentang ketriptunggalan jadi jadi kesimpulannya Bapak adalah Allah anak adalah Allah Rok Kudus adalah Allah tapi bukan tiga Allah satu Allah dengan tiga pribadi ingat kesatuan disini bukan berarti tunggal satu-satunya tapi unity kesatuan seperti keluarga tadi Eka satu keluarga dalam anggota keluarga ada berapa ada papa ada mama ada anak oke oke sampai sini dulu ada pertanyaan enggak kira-kira ada membantu saudara untuk mengetahui pengajaran-pengajaran yang ada apakah cukup jelas kalau sekarang kan kayak lagi viral itu yang gereja Tuhan yang maha kuasa itu sama dengan kayak modalis begitu ya bukan gereja Tuhan yang maha kuasa itu dia menyatakan Yesus sudah datang kembali dalam bentuk seorang wanita di Tiongkok itu jadi Yesus itu sudah datang kembali dalam bentuk wanita jelas penyimpangan tidak seorang kita sama sekali dan mereka punya kitab sendiri apa nama kitab nyaluka itu ada lagi pengajaran ini Tuhan Ibu saya ketemu waktu di Tanjung Pinang saya diinjili sama Tuhan Ibu itu sama istri wih tepung sekali dia saya akuin hebat muasain firman menunjukkan bahasa asli untung di handphone ada bahasa aslinya juga kita jadi lebih enak dan Tuhan Ibu banyak pengajaran yang menyimpan kalau kita mengikuti semua ya gak habis-habis tapi yang yang perlu kita ketahuin seperti tadi kita punya satu ala dengan tiga pribadi Bapak anak dan roh kudus pribadi itu cirinya punya pikiran punya perasaan punya kandak oke nah makanya Yesus waktu datang ke dalam dunia makananku ialah melakukan kandak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya ya kan kandaknya satu jadi Bapak anak dan roh kudus sekalipun tiga pribadi tapi dia bukan seperti suami istri bisa berantem dia kesatuannya benar-benar satu apa yang menjadi kandak Bapak menjadi kandak anak kandak roh kudus makanya roh kudus kerjaannya apa memimpin kepada kebenaran Kristus jadi itu satu kesatuan gak pernah tuh iri hati Bapak berkata kepada Yesus emang ya kamu terkenal orang berdoa dalam nama Yesus kok bukan dalam nama Bapak saja gak pernah cenduru Bapak sama Yesus karena satu kesatuan gitu oke ada lagi ada yang mau ditanya yang didiskusi mau nanya gini Pak kan kalau pada apa namanya orang yang belum mendapatkan pengajaran seperti pemuritan seperti ini kan pada umumnya itu kan dia pasti menangkap apa ajaran-ajaran ya misalnya kayak sabelianisme itu kan kalau misalnya sekedar dilihat itu kan gak seperti gak menentang misalnya kayak dia berperan sebagai di rumah sebagai orang tua di luar sebagai guru misalnya atau sebagai karyawan gitu kan kan itu kan sepertinya seolah-olah memudahkan untuk memahami nah bagaimana dengan jemaat-jemaat yang masih ada di dalam pemahaman itu Pak sementara dia gak dapatkan pengajaran yang benar kalau kita kan bersyukur nih kita semua nih disini ada ada pemuritan ada pengajaran yang benar nah kalau dengan orang-orang yang begitu jatuhnya seperti apa ya Pak kesian juga ya selamat atau enggak gitu ya ya saya percaya selamat-anak karena percaya bahwa Yesudah Tuhan dan Juru Selamat oke nah bicara tentang pengenalan akan Allah itu bicara tentang pertumbuhan misalkan saya percaya Yesudah Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Selamat lalu saya mati saya belum pernah dengar tuh tentang Bapak Anak Rok Kudus Tritunggal dan sebagainya selamat gak saya eh selamat gitu nah makanya saya percaya Rok Kudus juga akan menolong kita untuk memahami Ketritunggalan Allah ini sekalipun kelihatannya susah ya masuk di logika karena memang gak ada ilustrasi yang bisa menjelaskan gak ada ilustrasi yang bisa menjelaskan kalau bisa menjelaskan berarti dia Allah mungkin kan gitu ya dijelaskan ilustrasi manusia punya roh jiwa dan tubuh itu enggak enggak juga kenapa? karena kalau tubuh lepas roh lepas dari tubuh mati sendiri ya dia bukan pribadi soalnya tubuh akan mati gitu kan bukan pribadi yang pribadinya adalah roh nah ilustrasi apapun mau dipakai untuk menjelaskan Ketitunggalan Allah pasti saya bisa menunjukkan kelemahannya yang mungkin yang biasa dipakai kayak kata Eckhart Eckhart itu kan dipakai untuk keluarga tapi keluarga pun ada kelemahannya Bapak bisa berantem sama anak Bapak bisa berantem sama suami bisa berantem sama istri dan sebagainya nah itu gak bisa juga menjelaskan Ketitunggalan gitu gak ada yang bisa menjelaskan namun kalau kita bisa menimanjadah dan iman itu pun anugerah dulu saya juga memahaminya juga seperti Sabliadisme waktu itu saya ada di Magetan saya ingat sama Ko Angga waktu itu saya bicara tentang Kristus kayak Sabliadisme begini saya ingin sama Ko Angga lalu Ko Angga langsung tegur saya eh Naur kamu ini salah kamu ini Ko Angga bilang salahnya dimana kamu pikir waktu Yesus disalib Eli-eli lama sabak kami alaku-alaku mengapa kau meninggalkan aku Yesus men drama waktu dia disalib lalu dia naik atas jadi Bapak mengapa kau meninggalkan aku jadi Bapak lalu turun lagi jadi Yesus menyalikan dia ngomong sama siapa itu apakah dia ngomong pada dirinya sendiri enggak dia ngomong pada pribadi Bapak nah disana baru saya dijelaskan tentang makanya bersyukur kalau punya Bapak Rohani tanya-tanya yang banyak biar lebih enak gitu oke saya juga dulu kalau gak pernah diajarkan saya pasti Sabliadisme makanya perlu sekali kita penguritan seperti ini Pak mau tanya kalau kalau saksi Yovah Pak itu percaya gak Pak Allah teritungga enggak saksi Yovah itu percaya Yesus itu adalah ciptaan jadi Yesus itu manusia spesial yang diciptakan oleh Allah yang pertama diciptakan dia percayanya disana Yesus bukan Allah makanya mereka tidak menyembah Yesus mereka juga berdoanya tidak dalam nama Yesus itu setahu saya makanya dia Yahweh Hefaveh itu pun kalau dibacanya ada Yahweh ada Yehua dan sebagainya itu pun masih pro kontra sebenarnya bacanya apa karena orang Yahudi sendiri tidak membaca kata Yahweh itu Yod Hefaveh itu jadi kalau saksi Yovah kita bisa katakan itu sesat kenapa? karena dia tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tapi kalau yang lain-lain cuma beda cara baptis kemudian beda cara penyembahan ya janganlah kita adalah sesat biarkan saja itu masing-masing bertumbuh dengan pengenalan masing-masing cara bergerja dan sebagainya selama mereka masih percaya Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat dia masih Saudara nah cuman yang yang lebih susah jawabnya itu kalau dia percaya Yesus plus hukum Tuhan dan baru Selamat Selamat enggak nah itu dia nanti surat pikirkan sendiri kira-kira Selamat enggak tapi daripada kita pusing menilai orang lain lebih bagus kita pastikan diri kita saya benar-benar percaya Saudara Tuhan dan Juru Selamat enggak karena kematian kan siadatan sewaktu-waktu kalau kita percaya aman lah oke 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 ada lagi yang lain Mormon juga tidak mempercayai Saudara Tuhan dan Juru Selamat ya kita lanjut lagi ya kita lihat sekarang bidat-bidat Kristologi di abad pertama Nomianisme Nomianisme ini adalah kelompok orang Kristen Yahudi yang selalu menerapkan ajaran-ajaran hukum Taurat di dalam hidupannya inilah kelompok yang tadi kalau sekatakan pada Jemaat Galatia adakah kamu sebodoh itu kamu menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada Kristus jadi golongan ini tidak terang-terangan menyakai iman dalam Kristus Yesus kamu percaya Kristus saja tidak cukup dan harus ditambah oleh praktek hukum Taurat ada yang golongan seperti ini ini di zaman yang mudah-mudahan di abad pertama percaya Yesus saja tidak cukup harus ditambah hukum Taurat disebut Nomianisme orang-orang Grace kadang dianggap anti-Nomianisme anti-hukum padahal kita tidak anti-hukum karena kita percaya seluruh tutup hukum Taurat telah digenapi di dalam Kristus sehingga kita yang percaya kepada Kristus tidak lagi diperintukan berdasarkan hukum Taurat keselamatan kita pembenaran kita diperintukan karena iman kepada Kristus karena iman kepada Kristus itulah yang diperintukan sebagai kebenaran waktu kita percaya kepada Kristus yang ada dalam kita hukum itu terkulis dalam hati kita makanya hukum kasih itulah yang mengalir dari hidup kita yang kedua asketisme muncul bersama dengan nomianisme berpandangan latihan-latihan untuk berpantangan dengan makanan dan keinginan Kristus tanpa pengekangan diri terhadap makanan dan keinginan menjadi sia-sia yang tadi yang kita baca itu hendak lati kita diperkuat oleh kasih karunia bukan oleh dengan berbagai pengajaran asing yang tentang makan-minum itu jadi asketisme ini menekankan berpantangan kita harus ingat mau berpantangan sehebat apapun kalau bukan karena dasarnya kasih kita mau pengorbanan sehebat apapun kalau bukan dasar kasih Kristus semuanya menjadi sia-sia makanya 1 Korintus 13 ayat yang ketiga 1 Korintus 13 ayat yang ketiga dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faidahnya begitu ini tajam tidak ada faidahnya sama sekali kalau kita memberikan segala sesuatu bukan berdasarkan kasih kasih Kristus mengandang kita kita mengasih Tuhan makanya kita melakukan segala sesuatu melayani memberi berkompan semua karena kasih kita melayani jiwa-jiwa karena ada kasih Kristus dalam hati kita kita mengasih mereka mengasih Bapak Rohani mengasih anak-anak Rohani mengasih teman-teman atas dasar kasih itu asketisme kemudian berikutnya lagi yaitu tentang anti-resureksionisme apa ini ini mereka tidak mempercaya kebangkitan paham ini menentang kebangkitan dan tidak percaya dengan kebangkitan Kristus langsung Paulus menyebut bidan ini dalam surah pertamanya kepada jemaat di Korintus dan juga kepada Timotius coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13 yang sudah temukan boleh tolong baca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13 jadi bila mana kami jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkutkan dari antara orang mati bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan nah jadi kebangkitan itu masih ada karena Kristus bangkit 1 Korintus 15 17 dikatakan dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal ini yang benar yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal oke lalu paham berikutnya lagi sudah di abad-abad pertama itu kaum genostik genostik akhir dari masa rasu-rasu muncul bidat yang sangat membahayakan isi iman Kristen pada abad pertama dan kedua bahkan abad ketiga kelompok ini sangat menentang pengajaran rasul Yohanes bahkan Yohanes menyebut kelompok ini sebagai apa antikris saya coba buka 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 23 yang sudah ketemu tolong baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 23 mari yang sudah ketemu bisa tolong baca anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir memang mereka berasal dari antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita miscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita tetapi kamu telah beroleh pengorapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran siapakah pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dia itu adalah antikristus yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak sebab barang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki bapak barang siapa mengaku anak iya juga bapak oke sampai sini kita bisa melihat dengan jelas Yohanes menyebut golongan genostis ini sebagai antikristus surah coba kita baca dulu ya karena bagi genostis dunia materi ini adalah jahat jadi mereka percaya dua roh dan materi nah yang materi ini adalah jahat sebab itu kehadiran Yesus dalam dunia hanya kayalan saja jadi mereka itu menolak kristus sebenarnya bukan benar-benar menjadi manusia sejati dengan pengertian yang lain kelompok ini mengakui Yesus sebagai isu dari iman kepercayaan tetapi bukan Yesus dalam sejarah jadi Yesus itu bagi mereka hanya penampakan tidak punya tubuh gitu ya jadi mereka punya dualisme roh dan materi nah yang materi itu jahat mengenai Yesus Yesus bagi kamu genostik ini percaya bahwa tubuh fisik Yesus itu bukanlah yang sebenarnya namun hanya terlihat demikian hanya terlihat seperti punya tubuh gitu ya rohnya turun padanya pada saat dia dibaktis namun meninggalkannya sebelum dia disalikan ini kepercayaan kamu genostik makanya kalau kita lihat 1 Yunus Pasal 2 yang pertama coba kita lihat 1 Yunus Pasal 2 yang pertama kita tolong baca lagi Yunus Pasal 2 yang pertama anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika seorang berbuat dosa kita mempunyai seorang pengantaran dari Bapak 1 Yunus 1 ayat 1 maksudnya 1 Yunus 1 ayat 1 1 Yunus 1 ayat 1 apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar yang telah kami lihat dengan mata kami yang telah kami saksikan dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu oke sampai di sana soalnya tentu tahu firman yang dimaksudkan adalah Kristus jadi Yunus sedang menjelaskan kepada kong genostik ini bahwa Yesus itu benar-benar punya tubuh secara fisik makanya dia katakan apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar yang telah kami lihat dengan mata kami yang telah kami saksikan yang kami dengar yang telah kami lihat dengan mata kami yang telah kami saksikan dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup jadi kong genostik mereka kan tidak percaya bahwa Yesus itu punya tubuh fisik manusia mereka percaya dalam hal keselamatan genostik itu mempercaya mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh seorang melalui usaha memperoleh pengetahuan ilahi jadi Yesus itu cuma dikatakan pembawa pengetahuan ilahi bagi mereka jadi kalau mereka punya pengetahuan ilahi yang sanggup membebaskan mereka dari ilusi kegelapan maka mereka akan selamat itu percayaan mereka genostik itu berdasarkan pengetahuannya dia meskipun mengakui kalau mereka mengikuti Yesus Kristus dan pengajarannya genostik bertentangan dengannya dengan Kristus dalam segala hal jadi kaum genostik ini tidak mempercayainya mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Sama mereka mempercayai berdasarkan pengetahuan kekristianan jelas menegaskan bahwa hanya ada satu sumber kebenaran dan itu adalah Alkitab firman Allah yang hidup yang dilami tanpa salah satu-satunya perdoman iman dan perbuatan yang tidak berubah itu dari Alkitab tapi kalau kaum genostik ini kadang mereka mendapatkannya melalui kemisis itu nah makanya kalau kita lihat di satu yanus satu ad yang ke-9 satu yanus dua ad yang ke-9 sebentar kan jika kita mengaku dosa kita makanya dia adalah setia dan adil sehingga yang mengakuni dosa kita yang sebentar ayat yang ke-9 lalu ada yang sepuluhnya jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa maka kita membuat dia menjadi penusta dan firmanya tidak ada dalam kita tahun genostik ini kan kalau mereka berpikir mereka punya pengetahuan sudah maka mereka bisa diselamatkan membebaskan mereka dari ilusi kegelapan bagi mereka mereka selamat jadi mereka tidak berdosa makanya Yohanes berkata kalau kita berkata kita tidak berbuat dosa artinya bisa selamat tanpa percaya pada Kristus makanya kita membuat dia menjadi penusta dan firmanya tidak ada dalam kita makanya kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa makanya kita harus membedakan satu yohanes pasal satu ini surat yohanes kepada audiensinya saat itu yang kebanyakan adalah kaum genostik jadi ditujukan kepada kaum genostik sementara satu pasal dua itu ditujukan kepada orang percaya buktinya apa buktinya dari satu pasal dua yang pertama anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berdosa disebutnya anak-anakku namun jika seorang berdosa ingat kita punya seorang pengantara kepada Bapak yaitu Yesus Kristus yang adil jadi kalau orang percaya di dalam dosa ingat kita punya pengantara kepada Bapak ingat dosamu sudah ditebus dosamu sudah dibenarkan itu untuk orang percaya tapi untuk orang yang tidak percaya kepada Kristus mereka harus mengakui dosa mereka terlebih dahulu secara khusus mereka harus mengakui bahwa mereka tidak bisa diselamatkan tanpa percaya kepada Kristus makanya Yesus berkata jika kita mengaku dosa kita kita menyadari kita orang berdosa kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia mengakuni dosa kita tapi kalau kita tidak mengaku dosa kita kita tidak menyadari dosa kita atau kita berkata bahwa kita tidak berdosa jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmanya tidak ada di dalam kita kira-kira bisa jelas ini sehingga kita bisa membedakan satu pasal satu ditujukan pada konflik mereka yang tidak mempertahankan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka meyakini keselamatan mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki pengetahuan ilahi yang sanggung bebasan mereka dari 18 dan mereka percaya bahwa Yesus itu seperti penampakan saja hanya sekedar keyakinan keagamaan isu dari iman kepercayaan bukan Yesus dalam sejarah yang punya kebofisik itu kaum genostik jadi itu pada zaman habis Yesus itulah zaman jemaat mula-mula pengajarannya berkembang oke jadi kita bisa lihat pengajaran yang berkembang di jemaat mula-mula dimulai dari nomianisme percaya pada Yesus harus plus hukum Taurat itu di Galatia yang harus sunat dan sebagainya kemudian ada Tom Saduki yang menolak tentang kebangkitan yang tidak mempunyai kebangkitan ada yang harus bertarak asketisme harus menderita dalam mengikuti Yesus lalu ada genostik itu di zamannya Alkitab jadi waktu surah pelajarin Alkitab surah dia juga pengajaran sesat yang ada pada zaman itu tentang apa genostik atau anti-resurrection atau nomianisme yang mengajarkan Yesus persukum Taurat sehingga kita bisa menampakkan memahami Alkitab benar-benar lebih tepat lagi karena kalau kita enggak tahu sejarahnya kita bisa salah menaksikan yang dimaksud adalah kaum genostik yang disebut anti-resurrection itu adalah kaum genostik kita pikir nanti orang-orang yang ada di sekitar kita jadi sekalikum bersama-sama tapi ada kaum genostik yang ikut mendengarkan Yesus oke ada pertanyaan sampai sini itu di abad pertama atau ada yang mau didiskusikan cukup cukup jelas cukup jelas kita lanjut abad kedua dan ketiga abad kedua dan ketiga aliran edionisme permulaan abad pertama aliran edionisme yang menyangka keilahian kristus mereka menganggap bahwa kristus adalah manusia biasa tetapi memiliki hubungan istimewa dengan alat terutama sejak Yesus kristus dibaktis dan mereka percaya bahwa walaupun dia manusia biasa namun dipenuhi berkudus sebenarnya kaum edionisme ini sama dengan adopsionisme Yesus itu manusia biasa yang diadopsi adopsi berkanya begitu golongan ini adalah mereka yang berasal dari kristen yahudi menganggap bahwa kelahiran adalah penggenapan atas sukun taurat secara demikian sehingga alam memilih dia untuk menjadi mesias dilahirkan sebagai putra Yusuf dan Maria kelompok ini menolak realitas sifat ilahi sifat ilahi kristus tidak asli hanya dianggap real tetapi kurang sejati jadi Yesus itu dianggap sebagai manusia berdosa yang memiliki moral etika jadi waktu dia lahir sebagai manusia dia punya potensi punya peluang untuk berdosa memiliki moral etika hikmat yang tinggi dianggap menjadi alat setelah dibaktis ini edionisme dianggap menjadi alat diadopsi Paulus dari Samosata tahun 260 menegaskan bahwa Maria tidak mengandung firman ini pandangannya dia sebab Maria tidak lebih tua dari firman itu ia tidak ada sebelum segala zaman karena itu yang dikandung Maria adalah seorang manusia yang sederajat dengan manusia pada umumnya namun Yesus lebih tinggi dalam segala hal sebagai hasil dari pengurapan Tuhan Kudus kepadanya ketika ia dibapis Yesus sukses dan sempurna dalam memaksanakan Hukum Torah maka ia diangkat oleh Bapak menjadi alat pada kristiwa pembaktisan itu edionisme Yesus adalah anak dari Maria dan Yusuf tapi ia dipilih menjadi anak alam melalui momentum pembaktisannya oke ini di abad kedua dan ketiga edionisme jadi benar-benar Yesus itu anak Maria dan Yusuf itu pandangan mereka kemudian marsionisme bidat ini muncul pada pertengahan abad kedua pemimpinnya adalah marsion yang cukup terkenal di kalangan gereja pada abad kedua pembaktisannya berkata bahwa ala perjanjian lama itu kurang sempurna kurang mulia dan kurang cakap bahkan cendung jahat ia bermaksud untuk memerintah secara adil tapi justru itu yang jadi bengis dan keras ini dibuktikan dengan memberi kumita orang yang tidak mungkin dilaksanakan dengan sempurna oleh manusia di tengah keadaan demikian Yesus datang diutus oleh ala yang tidak dikenal bukan diutus oleh ala perjanjian lama ini lebih jelimet lagi diutus oleh ala yang tidak dikenal ia memberitah dengan lebih jantan keselamatan menurut kompong ini didapat dengan menyangkat ala perjanjian lama dan menyerahkan hidup kepada ala yang mengutus Yesus serta hidup menjauhkan diri dari kedagingan harus menandiri dari hawan nafsu dan minuman keras marsionisme menolak tentang kebangkitan dan kedataan Yesus yang kedua kalinya ini marsionisme memang tidak terlalu terkenal pengajaran ini cuman ada yang berpandangan seperti ini jadi ala perjanjian lama gak sepulna lalu ada ala lain mengirim Yesus dan perjanjian baru dan mereka percaya keselamatannya kalau kita percaya kepada ala yang mengirim Kristus ala perjanjian baru yang berhukus Kristus lalu harus hidup bertarah juga kemudian mereka menolak kebangkitan dan kedataan Yesus yang kedua kalinya ini yang cukup terkenal juga abad keempat terima arianisme arianisme ini berpendapat bahwa sifat ilahi Yesus Kristus tidak sempurna atau komplit atau utuh mereka berpendapat bahwa Kristus merupakan manusia biasa sampai saat pembaptisannya agak mirip ya sesudah itu baru pada baru ada padanya sifat ilahi sampai ia disalikan pembaptisan Golgotha yang lahir di Bethlehem seorang manusia biasa yang terpilih di saat itu jiwa logos di saat itu jiwa logos datang ke atasnya tapi sebenarnya sifat itu tidak ada menjelang penyalipannya jiwa ilahi meninggalkan dia yang terpaku hanyalah manusia biasa ini arianisme pandangan ini ditolak di konsil Indonesia 325 arianisme berpendapat hanya Bapak sebagai ala sejati sedangkan anak Yesus merupakan suatu makhluk yang dapat berdosa dan yang tidak sempurna jadi Kristus bukan ala ini pandangannya ia hanya sebagai manusia biasa yang dapat berdosa namun Kristus lebih tinggi kedudukannya dari manusia tetapi tidak setara dengan ala karena dia bukan pribadi yang kekal menurut Arius karena Yesus dilahirkan dari seorang perempuan maka ia memiliki permulaan dalam sejarah hidupnya sifat ilahi Yesus bukan seperti sifat ala namun hanya memiliki kemiripan dengan karakter ala cuma punya kemiripan dan karakter ala oke jadi sifat ilahiannya antara jangka waktu pembaktisan dan penyalipannya ini menurut arianisme ini adalah pengaruh ajaran unitarianisme oleh seorang tokoh bernama Arius Kristus memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada Bapak Kristus tidak setara dengan Bapak ini juga artinya Yesus diciptakan dan Bapak pencipta Yesus diciptakan lebih tinggi daripada semua penciptakan lain kekalahan Yesus tidak berada dengan sendirinya ini mirip dengan saksi Yovah oke berikutnya lagi Apolia Apolinarius Yesus Yesus hanya memiliki satu sifat dan satu pribadi nah ini satu sifat dan satu pribadi karena Kristus lahir sebagai manusia maka ia memiliki tubuh jiwa dan roh ilahi yaitu Logos namun roh ilahi itu bukan roh manusia di Logos itu maksudnya roh Logos tersebut yang memuasai tubuh dan jiwa Yesus yang pasif karena sifat kemanusiaan Kristus sangat pasif dan lemah maka lambat laut sifat keilahian yang lebih kuat dan menelang sifat kemanusiaannya yang lemah Apolinarius mengajarkan Kristus bukan Allah dan bukan manusia ia segedar okum ilahi tubuh dan jiwanya merupakan tubuh dan jiwa manusia yang berpotensi untuk melakukan dosa tetapi rohnya bukan roh manusia melainkan roh Logos Logos mengambil rupa dalam tubuh dan jiwa yang berdiam di dalam pribadi Kristus jadi Apolinarians ini berpandangan Yesus memiliki satu pribadi dan satu sifat ilahi satu sifat dan satu pribadi saja ini ditolak juga di konsili Konstantinovel tahun 381 oke jadi pandangannya satu pribadi satu sifat sifat yang yang apa yang kemanusiaannya itu kalah dengan sifat kealahannya lalu ada lagi pandangan Nestorius pada 4 kelima teori Nestorius begitu mendekatkan perbedaan antara kedua tabiat Kristus pendapatnya bahwa kedua sifat itu alah manusia tidak bisa disatukan seolah-olah dua orang dalam satu orang seolah-olah dua orang dalam satu orang ada sifat alah ada sifat manusia tapi ada dua pribadi dalam Yesus Kristus menurut Nestorius jiwa Yesus sama dengan jiwa manusia dan Kristus adalah jiwa alah jadi dua jiwa komplit tapi tidak disatukan yang beranggapan bahwa persatuan ini hanya bersifat moral dan bukan persatuan yang bersifat organis Nestorius menemuskan Yesus memiliki dua sifat sifat alah dan manusia dan dua pribadi pribadi alah dan manusia ini juga ditolak ditolak dalam konsili umum ketiga dalam konsili Ephesus jadi Nestorianisme ini mengajarkan bahwa esensi kemanusiaan dan esensi kelahian Kristus itu terpisah dan oleh karena itu ada dua pribadi yakni pribadi manusia Yesus Kristus dan pribadi Logos yang ilahi yang berdiam di dalam manusia Yesus Kristus itu sebagai konsekuensinya kaum Nestorian menolak adanya istilah-istilah seperti Allah menderita mereka menolak itu Allah menderita atau Allah yang telah disalihkan bagi mereka enggak ada karena kemanusiaan Yesus Kristus lah yang menderita itu yang terpisah dari lahiannya demikian pula mereka menolak istilah Teotokos yang melahirkan Allah Bunda Allah Maria itu ya disebut Bunda Allah sebagai gelar Maria sebaliknya mereka mengajukan gelar Kristokos yang melahirkan Kristus Bunda Kristus karena dalam pandangan mereka Maria hanya melahirkan pribadi manusia Yesus bukan pribadi ilahinya jadi Nestorian dua pribadi dua sifat Yesus itu kalau yang sebelumnya Apolinarians itu satu sifat satu pribadi kita ada lagi doketisme yaitu golongan yang berpendapat bahwa tubuh jasmani Yesus tidak real tubuh Yesus hanya suatu anggapan saja mereka menolak kenyataan bahwa Yesus mempunyai tubuh manusia mirip genostik ya daging tulang dan darahnya tidak sama dalam kualitas dan unsur-unsurnya dengan tubuh manusia dia tidak merasa lapar dan haus kesimpulan mereka Yesus tidak menderita dan mati di depan Yesus dunia ini hanya suatu ilusi jelas-jelas ini pandangan genostik yang sifatnya spiritual atau yang baik tidak mungkin bersatu dengan yang jahat yang baik tidak mungkin bersatu dengan yang jahat ini doketisme jadi tubuh jasmani Yesus itu tidak real makanya Yesus yang memiliki tubuh hanya dalam penampakan yang bisa disebut juga dengan hantu doketisme berpandang bahwa tubuh Yesus adalah hampa seperti hantu sedangkan pemberitaan dan kematiannya hanyalah dongeng belakang jika Yesus menderita berarti dia bukan Allah sebaliknya jika dia adalah Allah tentunya dia tidak mungkin mengalami pemberitaan dan kematian dalam doketisme ini ada dua tokoh yang pertama adalah Saturnius Saturninus yang mengajarkan bahwa Yesus tidak memiliki tubuh insani dan lupa manusia sebab ia tidak pernah dilarikan secara alami sebagai manusia pada umumnya Yesus hanya kelihatan atau menampakan diri sebagai manusia tetapi dia bersifat roh atau tanpa tubuh yang nyata alami dan kelihatan jadi Yesus itu tidak pernah dilarikan sebagai manusia menurut pandangannya pandangannya kedua Basidi Des yang berpendapat Yesus tidak mengalami kematian fisik karena Simon Kirene telah mati menggantikan Yesus jadi Basidi Des ini berpendangan bukan Yesus yang mati disalikan itu Simon Kirene Yesus hanya mengambil rupa Simon dan menampakkan diri di tengah-tengah mereka sehingga para muridnya percaya dan mereka berita kebangkitan Kristus kepada orang-orang lain sampai seluruh dunia ini doketisme saya yakin sudah lupa sudah apa yang saya pun tidak hafal semua kemudian cuma kita perlu tahu saja pandang-pandang yang ada ini etusians golongan lain yang berpendapat bahwa pada Yesus ada dua sifat yang sejati dan komplit tapi sudah dicampurkan sampai sudah mengurangi tiap-tiap sifat yang asli yaitu bahwa mutunya hilang dari keduanya atau salah satu pendapat ini oleh seorang tokoh sejarawan bernama Eutipus menolak perbedaan dan konsistensi tabiat ilahi dan insani melebur atau bercampur menjadi satu menghasilkan tabiat ketiga yang lain yang khas ada pada Kristus pada sidangka 457 dianggap bidat dan sesat jadi pencetusnya Eutipus yang mengalut monofisitisme dari Alexandria pandangnya ini dipengaruhi oleh filsafat Aristotelian yang mengajarkan sebuah konsep yaitu unsur yang kuat menguasai unsur yang lemah jadi misalkan setes madu yang jatuh ke laut akan ditelan oleh samudera itu sehingga madu tersebut tidak bereksistensi sebab madu tersebut telah menyatu dengan air laut bahkan terkesan madu itu hilang ditelan oleh samudera luas karena itu Eutipus menentang nestodianisme yang menyatakan Yesus memiliki dua sifat dan dua pribadi Eutipus mengajarkan karena sifat Allah lebih kuat daripada sifat manusia maka tentunya sifat kemanusiaan Yesus yang lemah tidak bereksistensi lagi karena telah ditelan oleh sifat kealahannya yang kuat sifat manusia itu sudah kalah seperti madu ditaruh di laut ini Eutipus oke sampai sini ada pertanyaan dulu ada yang mau dirisikuskan ternyata cukup seru ya banyak sekali pandang-pandangan tentang Kristus dari hebat pertama sampai hebat yang kelima mau tanya Pak ya tadi di Apolinarisme itu Apolinarian misalnya pokoknya gitu deh itu kan dibilang bahwa Yesus itu berpotensi berdosa ya Pak di dalam pengajarannya nah kalau kalau saya pernah dengar juga satu pengajaran pendeta di dalam kotbanya dia menjelaskan bahwa begini kalau kematian Yesus di Gayu Salib itu kan dia mengalami penderitaan artinya karena dia benar-benar manusia kalau seandainya dia benar-benar manusia berarti dia berpotensi berdosa gitu kalau yang sebenarnya itu seperti apa kalau di dalam yang Alkitab kekristenan yang sejati Yesus itu berpotensi berdosa atau tidak silahkan ada yang mau nanggapi atau ada yang mau kasih pandangan mari siapa yang menanggapi yang memberikan pandangan biar agak santai kita berdiskusi Yesus kan 100% manusia 100% Allah berarti ada 200% dong dia gimana tuh kalau dia 100% manusia berarti dia punya potensi berdosa dong seperti manusia pada umumnya gitu kan ya pertanyaannya gimana yuk apakah Yesus punya potensi berdosa gak apa-apa ini gak ada benar salahnya ini tidak mempengaruhi keselamatan loh yang mempengaruhi keselamatan kalau tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu baru mempengaruhi keselamatan belakang 1 Yohannes 3 ayat yang kelima dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa oke di dalam dia tidak ada dosa sebenarnya potensi berdosa itu kan dilihat dari benihnya betul gak kita manusia lahir punya kecendungan untuk berbuat dosa karena benih kita berasal dari benih Adam betul ya karena Adam semua orang jadi berdosa tapi Yesus bukan berasal dari benih Adam dia berasal dari roh kudus yang tidak berdosa hanya meminjam rahim Maria kalau orang berpikir begini kalau gitu Yesus jadi berdosa dong enggak lah karena yang dipinjam kan hanya hanya kejagingannya saja dan mati begini saya percaya begini kalau dalam perjanjian lama dalam perjanjian lama orang yang tidak najis kena orang najis menjadi najis betul ya maaf misalkan perempuan lagi datang bulan duduk di kursi ini lalu dia berdiri lalu saya duduk maka saya menjadi najis karena bekasnya perempuan ini misalkan maksudnya tapi orang dalam perjanjian baru dalam perjanjian baru mpun sakit pendaraan menjaga perjubah Yesus maka bukan Yesus menjadi najis justru perupuan itu menjadi sembuh nah kalau orang berpandangan bahwa oke lah kita bicara tubuh manusia tubuh dari Maria yang berdosa misalkan begitu ya kita berpandangan seperti itu ya saya percaya bahwa kekudusan Kristus akan menguruskan seluruh tubuhnya itu karena yang terpenting sebenarnya berasal dari benihnya roh Allahnya itu sementara kalau kita memang berasal dari manusia yang berdosa benih dosa makanya kecendungan hati kita berbuahkan kejahatan kalau Kristus tidak ada makanya jelas kita berkata di dalam dia tidak ada dosa 1.3.5 makanya 2.5.21 dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa dibuat menjadi dosa bukan berarti Yesus menjadi berdosa maksudnya tapi dibuatnya menanggung dosa manusia sehingga kita yang berdosa dibenarkan olehnya makanya jadi Yesusnya tidak berdosa 2.5.21 itu bukan berarti Yesus menjadi berdosa bukan Yesus menanggung doa kibat dosa manusia seperti Yesus 53 itu dan jarang yang mendatangkan keselamatan kepada kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilir-bilirnya kita jadi sedikit oke sudah lebih jelas kira-kira jadi 1.3.5 itu kuncinya di dalam dia memang tidak ada dosa tidak ada apakah punya potensi berdosa saya percaya tidak kenapa karena dia Allah dia 100% Allah bagaimana dengan sifat kemanusiaannya kita lihat aja buahnya sederhananya tidak ada sama sekali Yesus berdosa setuju kecuali kalau ada tercatat Yesus jatuh dalam dosa baru kita bisa berkata oh dia punya potensi berdosa oke ada lagi mungkin atau ada pertanyaan lagi Pak Renang saya juga sebenarnya dari awalnya memahaminya seperti itu Pak Cuman kan dari penjelasan hamba Tuhan itu pendeta itu bahwa kalau Yesus tidak berpotensi berdosa maka apa ya penderitaan yang dialaminya itu di dunia itu menjadi tidak istilahnya jadi jadi kayak gini Pak kita ditebus itu kan dengan darah yang mahal dengan dengan ada pengosongan dirinya Tuhan terus pengorbanannya dia jadi pengorbanannya itu jadi tidak apa ya tidak tidak full lagi 100% karena dia memang Allah jadi jadi dia tidak maksudnya dia memang tidak mengalami kesulitan menghadapi kehidupan di dunia ini kalau menurut pendeta itu ya akhirnya jadi sepertinya agak masuk akal juga awalnya saya sebenarnya tidak terlalu setuju juga sih potensi itu kan lahir karena benih Pak Ronan lahir sebagai manusia makanya Pak Ronan berpotensi hidup sebagai manusia tidak berpotensi hidup sebagai ikan kan dan memang karena di dalam dia tidak ada dosa dia tidak berpotensi itu berupa dosa dia punya kendak bebas dia punya kendak bebas tapi dia menaklukkan kendak bebasnya kepada kendak Bapaknya buktinya apa waktu dia berdoa di Ketsemani ya Bapak jika lo boleh cawani berlalu daripada tapi bukan nakahendaku tapi kendaknya yang jadi jadi kalau ditanya apakah Yesus punya jiwa manusianya yang bisa menghadapi keudahan itu mungkin iya tapi kalau untuk berbuat dosa saya percaya roh kudusnya rohnya itu jauh lebih lebih berkuasa karena dia hidupkan dari roh manusia kan dari roh bukan dari tubuh nah inilah makanya terjadi diskusi yang menarik disini kan sebenarnya ketika tarik-tarik makanya memuncul berbagai pandangan nah tapi terlepas dari logika semua kita lihat aja apa kata Alkitab kan gitu prinsip kita ini kan sebagai anak Tuhan kita memilih pandangan yang benar apa kata Alkitab kalau tadi kan logika sekarang pertanyaannya gini ada enggak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus punya potensi berdosa kalau ayatnya ada ya berarti benar punya potensi berdosa saya yang belum menemukannya gitu kan tapi yang ditemukan 1-3-5 tadi di dalam dia tidak ada dosa betul kan itu kata Alkitab loh bukan kata kata kita loh kata Alkitab nah kalau misalkan ketemu ayat pun misalkan misalkan ada Yesus berpotensi berdosa bagaimana dengan penjelasan ayat di dalam dia tidak ada dosa itu benar jelas makanya kalau kita perhatikan dari tadi bidat-bidat itu semua itu semua karena logika bukan karena apa kata Alkitab loh Yesus tidak ada dalam keketalannya dia mulai ketika dia laki dari Rahim Maria misalkan ada permulaan di sana padahal Alkitab tidak berkata gitu Yohana satu-satu apa? pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah itu kan jelas Firman itu adalah Allah lalu Firman itu menjadi gaging kan? menjadi Yesus Kristus nah itu kata Alkitab bukan kata logika manusia nah kalau logikanya memang kelihatannya masuk akal ya Yesus itu mulainya ketika dia lahir dari Maria nah disinilah kita perlu hati-hati ketika kita menyimak sebuah pengajaran sekalipun kelihatannya masuk akal tapi kan kalau kita tidak berkata gitu kita jangan percaya kan ini Pak kan Yesus 100% manusia lahir gede maksudnya tuh pertumbuhannya hari lepas hari gak langsung gede kan sampai 30 ya tahun gitu terus kalau manusia kan dari daging gitu daging kan bisa berbuat dosa cuman maksudnya tuh Yesus Kristus itu Tuhan Adam yang berhasilkan maksudnya dia taat sepenuhnya kepada kendak Bapak tapi kecendungan untuk berbuat dosa mungkin ada kan manusia 100% Allah 100% gitu gimana nah ayatnya dimana dulu gak tahu itu maksudnya ajaran yang saya suka suka dengar gitu 100% Allah 100% manusia berarti kalau 100% manusia kan terdiri darah dan daging daging darah dan daging kan ada hawa napsu dan lain sebagainya gitu loh seperti itu cuman Yesus itu berhasil karena Adam yang berhasil disebut karena yang ada pertama kan gagal Adam yang jatuh dalam dosa Adam yang kedua Yesus Kristus menyelamatkan manusia gak berdosa sama sekali gitu iya makanya kan Yesus berhasil di dalam dia tidak ada dosa kalau di dalam dia ada dosa dia gak bisa ngebus kita izin mau nanya Pak ya boleh tadi yang di OANES 3 yang 5 itu kan dikatakan bahwa dia tidak berdosa bukan berarti dia gak punya potensi untuk berbuat dosa maksudnya gini Pak saya pendapat sih dengan pertanyaan teman-teman tadi artinya kan dia datang mengosongkan dirinya dan dia benar-benar jadi manusia seutuhnya nah dari kehidupannya sebagai manusia itulah dia mau menunjukkan peladannya bahwa dia berhasil makanya Bapak juga memuji dia karena dia berhasil nah kalau misalnya tanpa dia dikuasai nafsu seperti manusia yang lain kemudian dia gak punya gak punya potensi-potensi dosa artinya kan gak begitu ada ada perjuangan yang diperlihatkan gitu Pak istilahnya gini waktu waktu Iblis menggoda Tuhan Yesus kalau dia gak punya potensi untuk berbuat dosa artinya kan pasti udah berhasil dong gitu artinya ya gak perlu di uji lah udah pasti berhasil kok dan kehidupannya selama 33 tahun gak pasti berhasil karena dia Tuhan kan gitu jadi keteladanannya sebagai manusia seutuhnya yang punya nafsu yang punya potensi untuk untuk menolak bahkan waktu dia di Taman Getsemani itu juga punya potensi untuk bahwa sawan ini bisa berlalu begitu aja kalau dia mau artinya yaudahlah dia dia mengundurkan diri gitu istilahnya untuk meneruskan istinya gitu nah itu gimana Pak kalau dia Tuhan kalau dia tanpa tanpa ada nafsu tanpa ada potensi buat dosa kan istilahnya gak menjadi teladan dan keberhasilannya dimana kita pergampang dulu Tuhan punya potensi berdosa gak waktu dia jadi manusia saya anggap ada Pak itu dia anggap adanya itu dari mananya kan gitu kan itu dia kan karena dia mengosongkan dirinya Pak dia mengosongkan dirinya dari kealahannya mengosongkan dirinya itu artinya apa apakah dia jadi bisa berbuat dosa punya potensi karena dia jadi manusia kalau dia bisa berbuat dosa itu gimana nah disitulah mungkin letak bahwa dia akhirnya berhasil menjalankan misinya tanpa berbuat dosa enggak kan gak harus berbuat dosa menjalankan misinya misinya kan menebus misinya kan menebus dosa manusia nah makanya kekudusan Tuhan itu yang menguduskan manusia atau dosa yang membuat Yesus jadi dapat berdosa kan gitu kan ketika dia menjadi manusia bukan berarti manusianya itu manusia dari Adam yang yang berbuat dosa gitu loh kita harus melihat dari sisi rohnya itu roh kudus pinjam rahim Maria lahir sebagai manusia sebagai manusia yang sempurna rohnya itu roh Allah makanya nanti kalau misalnya kita berpandang seperti manusia seperti gitu berarti balik lagi Yesus punya dua pribadi kalau gitu kan manusia katanya 100% manusia manusia harus punya pribadi dong jadi ada dua pribadi pribadi manusia dan pribadi Allah lagi kalau kita paksakan dari sana kalau kita mau akhirnya kan kesana kalau kita lihat manusia itu seperti manusia pandangan kita yang berjuang pribadi manusianya itu yang 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 berjuang bukan roh Allah roh Yesusnya yang ilahinya itu yang berjuang jadinya kan gitu kan kalau kita mau fair-fairnya mendasarkan logika loh ya kan walaupun Yesus punya potensi manusia potensi berdosa tapi yang di dalamnya Allah tidak fair kalau kita mau ngomong fair dia Allah kok kalau kita berasakan logika manusia bisa bisa nangkat gak masnya nah sekarang yang jadi masalah pertanyaan terpentingnya adalah siapa yang tidak berdosa yang dapat mendos-dosa manusia yaitu Allah Allah yang menjadi manusia Allah yang mempengaruhi seluruh tubuh Yesus itu ke Allah nah makanya tadi saya tanya Allah punya potensi berdosa makanya karena Yesus punya dua sifat sifat alat dan sifat manusia sifat manusia ini bukan berarti sifat berdosanya yang dimasukkan sifat manusia ini daging itu bisa lapar bisa haus bisa mengerita bisa berdarah bisa sengsara itu iya itu sifat manusianya bukan sifat berdosaannya yang dimasukkan dengan sifat manusianya ini jadi kalau kita berkata Yesus sebagai manusia dia tidak berpotensi berdosa lalu kita katakan gak fair ya gak gitu dia bisa menderita kok tapi dalam penderitaannya sebagai manusia sifat manusianya tidak mengalahkan sifat kalahannya karena memang dia tidak berdosa dalam dia tidak ada dosa tapi apapun pandang kita kalau kita memperpandang Yesus berpotensi berdosa ya silahkan kalau saya tidak berpandang seperti itu karena kita berkata dalam dia memang tidak ada dosa karena saya percaya potensi itu adalah kemampuan yang bisa dikembangkan kalau potensi dosa itu kemampuan berdosa yang bisa dikembangkan kita balik dulu definisinya potensi potensi itu definisinya kemampuan yang bisa dikembangkan kalau definisi potensi kalau potensi dosa berarti kemampuan berdosa yang bisa dikembangkan manusia punya potensi dosa karena memang benihnya benih dosa karena sifatnya sifat dosa dan itu memang bisa berkembang makanya ketika anak-anak itu lahir bisa berubah dosa tanpa diajarkan karena dia memang punya potensi di sana yang akan berkembang dalam dirinya nah di dalam diri Yesus gak ada dosa itu berarti gak ada potensi dosa kalau saya sekalipun dia lahir sebagai manusia tapi sebagai manusia dia bisa lapar bisa haus bisa menikah dan sebagainya dia bisa dikoda bisa tapi karena dia gak ada potensi untuk berboh dosa makanya dia menang atas semua godaan nah waktu saudara dan saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Jiru Selamat soalnya dan saya dilahirkan dengan benih ilahi nah makanya kita harus menyadari kehadiran Kristus bahwa kita adalah orang yang telah dikuduskan untuk kita hidup dalam kemenangan nah beda kita sama Yesus daging kita beda sama dagingnya Yesus loh beda daging kita sama dagingnya Yesus daging kita ini kalau dibandingkan dengan daging Yesus itu beda dia spesial memang kenapa? karena dia lahirnya bukan dari benih Adam bukan karena laki-laki itu loh maksud saya kalau dia lahir karena benih Adam pasti dia berpotensi berdosa tapi karena dia lahir bukan dari benih Adam promosomnya itu bukan S dan Y mungkin gitu ya karena benih ilahi itu yang membuat dia gak ada profesi berdosa sekalipun dia datang dan lupa manusia yang bisa berita bisa lapar haus dan secara saya percayanya di sana saya percayanya di sana ini memang diskusi yang sangat menarik sih sangat menarik jadi memang pak backgroundnya dari kenapa saya berpikiran seperti itu karena beberapa tahun terakhir ini saya ini kan ikut pemuritan juga dari salah satu pendeta besar juga sih di Indonesia ini nah cukup nah begitu tadi saya bapak jelasin tentang bidat-bidat-bidat gitu saya ngeliat justru pengajaran yang kemarin saya terima itu kayak kayak apa ya kayak penyatuan dari pengajaran-pengajaran yang tadi gitu disatukan jadi yang ini ada yang ini masuk yang ini ada gitu jadi kayaknya disatukan oleh pendeta itu nah makanya setelah dia menyatakan gak lagi bersama dengan gereja salah satu gereja di Indonesia akhirnya kami juga jadi mulai gak ikut pengajarannya dulu sih kemana-mana dia seminar kita ikutin pak ikutin nah terakhir baru mulai ada ada perubahan di dalam cara berpikir kami nih sekarang saya lah khususnya gitu ya oh ternyata pengajaran yang kemarin itu ini kayak menyatukan dari berbagai-bagai pengajaran-pengajaran zaman dulu ya yang tadi itu aliran-aliran sesat-sesat zaman dulu yang coba oleh oleh dia itu dikemas menjadi satu pengajaran yang baru dan menarik pak dan kalau dia yang sudah mengajar itu kan beda ya terhipnotis juga kita untuk mudah sekali merasa ini pas nih ini yakin nih ini bagus nih gitu ya jadi backgroundnya seperti itu supaya bapak juga gak melihat ke saya-nya atau ke kamu bisa mengerti bisa paham gitu pak karena pengajaran yang menarik bagi orang zaman sekarang humanis kalau seorang masuk mulai dari sisi humanis manusia menyentuh perasaannya dia sebagai orang tua sebagai anak itu mudah sekali diterima karena secara logika kita akan berkata benar karena kalau kita main pengajaran perasaan humanisme itu bisa menyeri banyak orang makanya kita pilihan mau menjadi hamba kristus atau hamba manusia ketika kita mau menjadi hamba manusia maka kalau kita menyerangkan manusia yang humanis itu bisa dari banyak orang juga walaupun ujung-ujungnya kita kelihatannya kristus yang konjolkan tapi sebenarnya humanisnya bicara penghargaan menghormati orang tua kemudian keseluhan bahkan bahasa kasarnya sudah gak gak usah pikiran gereja yang tapi kamu keluargamu orang tuamu anakmu semua itu manis banget kan kalau semuanya enak itu mudah diterima dan itulah yang dipakai untuk menyerang gereja akhirnya itu juga salah satu pengajaran yang sedang berkembang salah satu pengajaran yang sedang berkembang makanya motivator juga laku dalam gereja laku banget karena makanya kalau konsoling apa yang aku inginkan atau apa yang Tuhan inginkan makanya gereja seharusnya mengikuti selera Tuhan bukan selera pasar kalau orang berkata kalau gitu selera pasar bertentangan dan seleranya Tuhan kalau secara kedagingan jelas bertentangan tapi kalau gini orang bisa tersinggung kita hamba Tuhan mengikuti apa kata Firman itu dia memang kita belum memahami semua kita juga bertunggu berbeda pandangan dalam area area tertentu selama itu bukan area prinsip gak ada masalah tapi kalau sudah area prinsip tentang keilahian Kristus tentang ketuhanan Kristus tentang jurus selamat Kristus wah ini prinsip ini yang kita benar-benar hati-hati disini kalau tentang keselamatan wah itu hati-hati sudah karena contoh misalkan chip 666 itu menghilangkan keselamatan nah ini kan sudah menikirkan Kristus lebih menekankan buatan manusia daripada Kristus lebih menekankan kesalahan manusia daripada pengorbanan Kristus nah ini kan bahaya sebenarnya memang Tuhan mengerti setiap pertumbuhan iman kita jadi kita gak bisa mengakin orang gak usah nilai orang yang paling penting kita tahulah prinsip kebenaran buat hidup kita ini tujuan kita belajar disana supaya kita gak mudah terombang ambingkan dan menurut saya yang saya lihat di Youtube justru beberapa hamba Tuhan terkenal masuk sabelianisme masuk sub obianisme itu Bapak lebih tinggi daripada anak lebih tinggi daripada roh kudus termasuk yang punya tiga anak tadi kan ya oke Bumi Fong ya enggak ya saya ngerti lah maksud Bapak maksudnya tuh Yesus itu Tuhan Yesus itu mulia Yesus itu kudus dan dia memang benar-benar Tuhan maksudnya mungkin penjelasan Bapak tadi terus juga maksudnya agar kita juga respect hormat itu kan setiap lutut akan berterlut setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan jadi memang dia beninya benih kudus ya begitu ngerti lah tadi maksudnya yang tadi penjelasan jadi begini bukan berarti Yesus harus berbuat dosa untuk mengerti kondisi kita manusia berdosa bukan berarti Yesus harus punya potensi dosa untuk mengerti kita misalkan kita bukan berarti kita harus menjadi pelacur untuk memenangkan pelacur kan gitu ya supaya kita mengerti perasaannya dia enggak makanya Allah berinkarnasi menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia di sana bukan berarti manusia berdosa tapi segala keterbatasan manusia dalam daging dia mengerti semuanya dia mengerti ketika disakiti tapi dia tidak berdosa sebagai manusia dia bisa menjadi manusia yang tidak berdosa begitu tapi kalau potensi makanya mungkin perbedaan kita ini potensinya kali ya potensi dalam arti begini definisi potensi karena definisi potensi bagi saya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu mengembangkan kemampuan itu nah kalau ditanya apakah Yesus punya pilihan mau berdosa atau tidak oh punya kalau di sana kalau punya pilihan punya tapi kalau potensi yang berasal dari dalamnya saya percaya dia tidak punya makanya ketika dia dicobain dia punya pilihan tapi bukan potensi dari dalamnya untuk berdosa potensi dalamnya adalah potensi ilahi ini yang harus disadari setiap orang percaya kita lahir dengan benih ilahi kita punya potensi untuk hidup dalam kodrat ilahi kalau potensi ini kan dari dalam sebenarnya bukan pilihan tapi kalau Yesus punya pilihan karena bebas mau berdosa mau taat atau tidak punya pilihan punya tapi dia tidak memilih untuk berdosa itu yang saya percaya tapi kalau ada yang mau percaya potensi ya gak apa-apa makasih Pak tapi kalau pilihan pilihan untuk berbuat dosa ada ya Pak punya karena makanya dia jika lo boleh cawani berlalu daripadaku tapi bukan kehendakku mereka nah dia memilih untuk menyerahkan seluruh kendaknya kepada Tuhan dia memilih untuk melakukan kendak Tuhan itu punya makanya dia tidak berpotensi dosa sebenarnya dari dalamnya dari dalamnya gak ada pilihan punya oke pertanyaan yang luar biasa bagus sekali terima kasih Pak Thomas luar biasa senang sekali ini pertanyaan yang bagus sekali mempertajam kita mempertajam saya khususnya untuk bisa lebih merenungkan lebih dalam lagi gitu ya karena kalau potensi itu berasal dari dalam berarti dia akan berkembang kalau potensi dosa itu berasal dari dalam berarti dia akan berkembang dosanya saya lebih percaya Yesus punya kalau kita bicarakan potensi manusia Yesus punya potensi ilahi untuk mentati Bapak melakukan kendak Bapak dan sebagainya nah potensi yang sama itu ada di dalam kita saya percaya di sana potensi yang sama ada di dalam kita makanya yang harus kita sadari kita sudah mati bagi dosa hidup untuk kebenaran hidup untuk Kristus makanya kita yang sudah mati bagi Kristus yang harus kita sadari kita hidup untuk Tuhan wah itu powerful banget powerful banget kebenaran yang memerdekakan banget makanya jangan pikirkan dosa sampai buat kita stres kalau kita ada kebiasaan-kebiasaan buruk sadari kehadiran Kristus jangan dipikirkan hipus pikirkan yang benar semua yang mulia suci manis yang terdengar yang disebut kebajikan pikirkan itu semua maka potensi ilah ini muncul dalam hidup kita karunia kamero jadi jangan buang pikiran kita untuk hal-hal yang sia-sia jangan buang air mata kita untuk hal-hal yang sia-sia yang baper-baperan tapi sudah salah sakit hati masih kita nangis buat sakit hati kita biarlah kita seperti yang kapan teman kita nangisnya itu untuk jiwa-jiwa nangisnya itu karena kita mengasih jiwa-jiwa peduli dengan jiwa-jiwa ada kasih Kristus nangisnya itu karena kita merasakan kebahagiaan dalam Kristus dan sebagainya dan sebagainya oke ada lagi cukup ya saya ingin selesaikan sedikit lagi tadi kita sampai oke oke sebentar ya jadi di balik pandang-pandang gitu ada lagi teori ortodok-konservatif pangkristologi ortodok ini Kristus adalah satu oknum dengan dua sifat ini yang kita percaya yang saya percaya keduanya real sejati keduanya sempurna disatukan ini ditutuskan tahun 325 di konsulin Indonesia pangkristologi dianggap sebagai ajaran kebenaran sehingga dipercaya oleh gereja jadi Yesus itu satu pribadi dengan dua sifat sifat Allah dan sifat manusia makanya dia imam besar yang turut merasakan pemberitaan-pemberitaan kita jadi kalau kita menderita sadari Kristus sudah merasakannya mau dikhianati dan sebagainya Kristus telah merasakannya jadi jangan khawatir dengan apapun oke ada lagi masih ada 4 menit kita saudara yang belum absen boleh absen ya itu ada linknya di bagian chat atau ada yang mau berbagi sesuatu menambahkan sesuatu mungkin ada penjelasan yang kurang boleh nambahkan hanya boleh berbagi sebenarnya jadi kayak ini lagi Pak kami ini Pak jadi kayak harus memperbarui lagi nih karena udah udah lama ya tahunan Pak lumayan lumayan lama kita ikutin gitu kan soal perasanya sih waktu itu benar dan bertumbuh gitu sepertinya tapi begitu menyadari gitu ya kita kan dari Sinode kebetulan kita diberi apa namanya pandangan Sinode dengan doktrin yang benar di gereja kita terus itu saya pelajari Pak saya pelajari mulai merasa bahwa wah saya harus harus bergeser nih bergeser dari kan udah lama udah masuk banget Pak ya nah ternyata ternyata tuh gak gampang dan sekarang masih nih masih berproses makanya kalau ada hal-hal yang yang kita denger gitu loh ini ini jadi kayak gimana ya jadi kayak seperti satu satu trauma jalan-jalan nih pengajaran lagi lain lagi nih gitu kan makanya jadinya gitu Pak jadi sedikit kritis kalau dulu saya sebenarnya saya gak kritis pas saya denger saya tangkap saya terima gitu kan saya amin saya amin gitu tapi sekarang malah justru jadi kok gak apa jalan-jalan ini salah juga nih saya mau harus kritis harus bertanya gitu jadi makanya nanti ke depannya pasti banyak tanya nih Pak dan itu lebih bagus itu lebih sehat itulah proses pertumbuhan proses pengenalan dan jujur aja saya juga begitu saya malah sampai sempat takut kotba loh selama beberapa bulan karena ketika saya ngerti kebenaran tentang Kristus ini ngerti apa belajar kuliah gitu ya lalu terbuka kebenaran tangkasih karunia Tuhan saya sampai takut kotba sebenarnya ini nah itu sedang saya alami Pak sekarang Pak iya saya itu sedang mengalami itu sekarang jadi kayak nanti nih yang saya sampaikan nih kayak takutnya ya udah-udah udah percampuran kan makanya sih sekarang jadi lebih hati-hati lagi nah makanya kita kita ini kan sama-sama dalam proses pertumbuhan mungkin kita juga belum mengenal dengan sempurna yang takut juga Tuhan tahu hati kita kok ya hati kita mau melayani dia yang pertama yang kedua makanya kalau kita menyampaikan sesuatu yang gampangnya kita perhatikan prinsip hermeneitika ekspositori itu paling gampang kenapa? karena yang lebih menjaga kita kenapa? karena kita melihat konteksnya melihat konteks melihat historisnya kayak kita tahu oh ini untuk kaum genostik oh ini nanti yang menetang apa kebangkitan ini ini kaum anti-resurrection misalkan gitu kan kita tahu konteksnya dan ketika kita tahu sehingga kita menaksikannya lebih tepat yang pertama konteks historis lalu sistematikanya sistematika kalau kita mengartikan sebuah ayat pastikan tidak ada berkentangan dan lain-lain yang kita ingat tapi kalau misalkan kita saat ini kurang tepat ini kita harus berani ngaku ya aku mau belajar lagi deh oh ini yang ini yang lebih lebih ini karena kan kita proses pertumbuhan ya proses pertumbuhan gak apa-apa karena belum ada yang mengenal Tuhan dengan sempurna belum ada saya pun dulu jujur aja hampir tersesat karena kayak buku The Secret itu kan menarik sebenarnya kan pokoknya semua yang yang berbau keinginan itu kan membayangkan apa membayangkan rumah mobil nanti akan datang energi positif dan sebagainya itu kan kelihatannya logikanya kan masuk akan tapi kan berbahaya sekali tidak sesuai dengan prinsip firman lalu ukuran-ukuran kebaikan Tuhan berdasarkan harta jabatan promosi kebaikan yang kita terima ini kan tidak sesuai dengan prinsip firman kalau hanya berdasarkan itu jadi ukuran kasih Tuhan bukan dari sana tapi banyak orang membuat kasih Tuhan dari sana dan akibatnya problem salah satu lah yang saya sampai goyang iman itu ketika pengajar yang mengatakan kalau saya baik maka Tuhan pasti berkati saya melayani dengan sungguh-sungguh mobil dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti berkati saya nabur nuanya 10 kali lipat 30 kali lipat 6 kali lipat 100 kali lipat nah ini ini kisah nyata dimana iman saya goyang saya nabur mobil saya pikir aduh paling tidak dapat mobil baru lah dapat berkat lah gitu kan minimal dapat ganti baru ternyata apa yang datang sakit penyakit nah saya sakit istri anak sakit istri sakit semuanya waduh akhirnya apa sampai iman saya goyang Tuhan kau ada dimana mengapa kau biarkan ini terjadi bukankah semenjak muda aku sudah taat sama kau aku memberikan sok-sokan lagi sok-sokan dan banyak sekali dosanya masih masih mau dihadapan Tuhan bilang aku taat ya itulah orang lagi stres kan lagi galau kan karena pengajaran gitu iman saya goyang sampai saya berpikir gini rasanya doa dukun lebih maju daripada doanya pendekal cuma saya gak pergi terdukun saya gak pergi terdukun rasanya karena saya kan suka ngelainin perpasan dukun-dukun gitu kan saya berpikir gitu tapi puji Tuhan Tuhan selamatkan saya gak lama prosesnya Tuhan sadarkan saya bahwa hidup ini anugerah bahkan kalau kematian datang pun kita harus sadar itu anugerah Tuhan kenapa? karena itu adalah proses peralian dari hidup di dunia yang panah ini kepada hidup yang ketah bersama dengan Tuhan nah memang yang ditinggalkan kadang-kadang terasa berat tapi kita harus sadar itu anugerah Tuhan bagi yang meninggal ini yang penting pastikan dia sebelum meninggal sudah percaya Yesus kan gitu nah kalau bukan kalau dia gak percaya Yesus nah itu masalah bukan anugerah itu big problem oke senang sekali parah-parah bersama-sama Pak Thomas juga Bumi Fong ya jadi senang lah kita bertumbuh bersama terus nanti minggu depan kita akan belajar lebih dalam tentang Kristus dan semua materi pemerintahan kita pasti berdasarkan firman ada ayat-ayatnya makanya kita saling mengingatkan gak apa-apa kritis kalau misalkan siapa tahu ada ayat yang saya pakai lari dari konteks keluar dari konteks gak apa-apa saling mengingatkan kan kita ambil konteks itu kan oke konteks saat itu apakah ayat ini juga bersifat prinsip general umum gak misalkan begitu kan nah kalau dia punya prinsip umum itu kan gak ada masalah secara konteks saat itu begitu dia bersifat umum juga berlaku gak ada masalah misalkan tapi kalau memang secara konteks dan dia hanya berlaku untuk zaman itu ya jangan kita pakai untuk umum zaman sekarang itu itu prinsip dalam memahami Alkitab contoh konteks yang berlaku untuk zaman itu hukum Taurat itulah jika matamu menyesekan menyesekan kau congkel itu untuk mereka hidup di bawah Taurat jangan diberlakukan buat kita nah ke maksudnya ya nah kalau kita sudah bisa melihat begitu saja saya rasa lebih safe lah kita untuk untuk bertumbuh nah jadi dari eksposisi historis sistematika baru senjata terakhir eksegesi dari bahasa aslinya nah sekarang kita nih hidup di jaman kasih kawannya di laptop semua ada bahasa asli kita bisa lihat di handphone pun sudah bisa semua kalau seorang yang bahasa Indonesia yang OLB OLB itu ada dia ITB itu dia mirip sabda sudah ada nomor strongnya jadi seorang bisa lihat bahasa aslinya bahasa dasarnya kata dasarnya itu apa di handphone juga sudah ada kalau saya masih pakai Meshword Meshword cuman dia gak ada Indonesia ke bahasa Yunaninya tapi kalau yang OLB itu ada dari Indonesia ke Yunani cuman dia pakai nomor strong ke kata dasarnya nah yuk kita belajar bersama tingkatkan terus untuk kita bersama-sama makin mengenal Kristus maka hidup kita makin melipat dan melihat terakhir kita oke senang sekali nanti kalau bisa ada yang diskusi-dikusi itu boleh yang lama karena harus menggontor yang lama jadi minta tolong kalau surah ibadah jangan pilih-pilih pembicara ya karena itu kondisi manusia yang kejaman mencari pembicara yang menyukakan telinga mereka kalau gak menyukakan malas carinya yang sesuai dengan selera mereka itu gak boleh Tuhan itu bisa bicara melalui siapa saja Pak nanti itu dong Pak bahas itu Pak kan terhitunggal tuh tadi ya Yesus Yesus Tuhan terus Kudus Allah itu sejajar gitu kan biasanya kan ada yang satu lebih rendah jadi itu maksudnya nanti dibahas itu iya maksudnya tuh kan kita tadi kan Bapak kan udah membuka pikiran kita nih pada Yesus itu bener-bener Tuhan mulia memang dia Allah gitu loh Tuhan terus Allah memang pencipta terus roh kudus itu sejajar sejajar gak ada yang lebih rendah gak ada yang lebih tinggi gitu terhitunggal itu loh Pak mau dijelaskin lagi tuh nanti kapan-kapan gitu gue mantep itu iya ayatannya bukti kesetaraannya gitu kan ya jadi roh kudus tuh keluar dari Bapak Yesus keluar dari Bapak itu gimana maksudnya nah itu dia kan yang menarik juga kemudian kalau yang apa yang tadi tiga anak kalau gak salah di Yesus 14 itu dia berkata itu malah Yesus ya putra fajar itu ya bintang fajar itu ya ya Pak Renalnya Yesa ya itu kalau gak salah kalau itu yang Lucifer itu kan ingin menyamai Allah itu loh nah dia kalau Yesus kalau Yesus ngapain Yesus mau menyamai Allah dia sudah Allah kecuali kalau dia hirarki itu kalau hirarki Yesusnya dianggap lebih rendah daripada Allah berarti Yesus jatuh dalam dosa gak bisa nebus dosa manusia lagi kalau dia sudah jatuh dalam dosa dia perlu ditebus kalau Yesus sampai jatuh dalam dosa makanya maut gak bisa menahan Yesus karena dia tidak berdosa maut itu hanya bisa menahan orang yang berdosa oke ada lagi mudah-mudahan materi kita hari ini tidak terlalu berat untuk pandangan saja jangan stres seorang yang membutuhkan materinya nanti bisa minta di Anne nanti akan dikirimkan secara privat saja saya tidak kirim ke grup supaya mereka yang mau ikut benar-benar biar ikut dulu gitu kan baru minta materi karena kalau langsung saja nanti bisa orang paham dan sebagainya oke ya cukup ya bersyukur benar-benar hari ini dengan materi yang ada kita bisa lebih waspada lah lebih berhati-hati tapi di luar itu masih ada pengajaran-pengajaran yang menyimpan yang belum terpulis seperti Tuhan Ibu kemudian yang lain-lain adalah saya juga gak ngikutin yang sampai diter-diter banget cuman ada yang Tuhan Ibu itu dia bercara Tuhan itu perempuan dari gendernya dari bahasa linalinya dan sebagainya makanya kan ada yang bercumbu dan roh kudus dan sebagainya ya seperti itu itu pengalaman ketika diajarkan jadi bahaya kalau pengalaman mimpi apa semua ya gak apa-apa lah biarkan jadi mimpi kalau bercumbu sama roh kudus mimpi yaudah diam-diam aja jangan diajarkan seharusnya biarkan itu pengalaman pribadi tapi ketika diajarkan kan jadi problem ya dan jangan berdasarkan penglihatan-penglihatan ini yang saya lihat juga di akhir zaman ini kan bahaya juga nih orang orang penglihatannya macam-macam juga ini kan kalau kita lihat di youtube itu kan penglihatan ini penglihatan itu harus begini harus begitu penglihatannya menembarkan takutan dan sebagainya nah itu yang yang kita harus waspada juga jadi percayalah kalau kita mati karena kita percaya saudara Tuhan dan juru selamat itu kabar baik ini kalau menjadikan status kematian adalah kabar baik gila orang kan wah apa apa ini dianggap kita tidak peduli lagi tapi yaudah lah tapi itu sebenarnya kebenaran loh kematian itu kabar baik bagi kita karena proses peralian hidup dari dunia kepadah hidupannya tetap bersama dan kita oke yuk Budita boleh pimpin kita dalam doa ucap syukur buat anggota Tuhan mari kita bersatu dalam doa Tuhan kami mengucap syukur untuk sore hari yang luar biasa ini Bapak sungguh Engkau besar Tuhan kami takjub dan hormat akan Engkau Tuhan sungguh kami menikmati pribadimu melalui kelas pemuritan pada sore hari ini Tuhan kami semakin mengenal Engkau kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan sekalipun banyak hal mungkin yang masih di luar kemampuan kami Tuhan untuk memahami namun kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan menolong setiap kami Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk mengenal pribadi Kristus terima kasih Tuhan untuk sore hari ini dan kami juga mengucap syukur untuk Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu isi hatimu Tuhan kami mau bersatu hati kami mau melepaskan berkat atas Beliau Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus segala berkat yang terbaik akan tercurah dalam kehidupan Beliau dan kami percaya Engkau yang mengisi kembali bijana-bijana Beliau Tuhan Engkau yang memberikan hikmat pewahyuan yang baru Tuhan untuk Beliau bisa mengajar setiap kami menolong setiap kami Tuhan untuk setiap kami boleh semakin mengerti dan semakin mengenal pribadimu Tuhan terima kasih Bapak apapun yang menjadi kerinduannya menjadi doanya menjadi pergumulannya Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup untuk mencukupkan bahkan melimpahkan segala sesuatunya Tuhan dan kehidupan Beliau beserta keluarga akan menjadi berkat bagi banyak orang Engkau yang memateraikan Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada sore hari yang luar biasa ini Tuhan di dalam hati setiap kami Engkau yang mengajar setiap kami roh kudus Engkau yang terus-menerus berbincang-bincang pada setiap kami Tuhan menjelaskan kepada setiap kami tentang rencanamu tentang pribadimu tentang betapa luar biasanya Engkau Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih untuk kelas yang luar biasa ini Bapak dan kami percaya di waktu-waktu ke depan Engkau akan terus membukakan menyingkapkan kepada setiap kami Tuhan rahasia kebesaran Tuhan Terima kasih Bapak terpuji termulia namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen 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 Ingat Yesus satu pribadi punya dopa dan juru selamat kita memberkati semuanya Terima kasih Thank you Pak Terima kasih